Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 338. Pemilik sawah itu pun termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bergesis, mudah-mudahan. Orang yang pergi ke sawah itu pun kemudian meninggalkan tempat itu, kecuali pemilik sawah itu sendiri. Sedang seorang yang lain, yang ketika ditemui oleh pemilik sawah itu sudah bersiap pergi ke sawahnya. Langsung pula pergi ke sawahnya yang tidak terlalu jauh lagi. Namun peristiwa itu menjadi pembicaraan ramai di padukuhan. Berita tentang sepasang hantu itu pun segera tersebar. Banyak orang yang menganggap bahwa kehadiran sepasang hantu itu benar-benar telah terjadi. Dalam pada itu, gelagah putih dan raraulan telah berjalan semakin jauh dari gubuk yang telah menimbulkan keributan itu. Mereka telah melewati bulak-bulak panjang dan beberapa padukuhan ketika matahari menjadi semakin tinggi. Sinarnya terasa menjadi semakin tajam menusuk kulit. Gelagah putih dan raraulan berjalan terus di panasnya sinar matahari. Setiap kali mereka memasuki bayangan dedaunan yang rimbun dari petohonan yang tumbuh di pinggir jalan, maka terasa betapa kesejukan mengusap tubuh mereka. Demikian pula ketika mereka memasuki sebuah padukuhan yang besar. Padukuhan yang nampaknya tenang. Anak-anak bermain dengan riangnya di jalan-jalan padukuhan. Mereka tidak merasa betapa panasnya udara. Di depan beberapa regol halaman rumah terdapat gentong berisi air bersih yang memang disediakan bagi para pejalan kaki yang kehasan. Kita sekarang kemana kakang? Bukankah tujuan kita tidak pernah berubah? Kita pergi ke Wirasari di seberang Kalilusi. Masih jauh. Gelagah putih mengangguk. Perjalanan kita selama ini tersendat kakang. Ada-ada saja yang menghambat. Sejak semula kita berniat untuk tidak mencampuri urusan orang lain agar perjalanan kita rancak. Tetapi kadang-kadang kita tidak dapat menutup mata jika kita bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan rasa keadilan kita. Raraulan mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, apakah kisah balintang masih berada di Wirasari? Kita tidak tahu, Rara. Tetapi kita akan mencoba mencarinya di Wirasari. Raraulan mengangguk-angguk. Ketika kemudian mereka keluar dari padukuhan itu, maka rasa-rasanya permukaan jalan di hadapan mereka itu menguap. Udara nampak bergetar seperti wap air yang mendidih. Demikianlah mereka berdua menempuh perjalanan yang berat. Sekali-sekali mereka berhenti di kedai untuk makan dan minum. Di sore hari mereka berendam di air sungai, selagi masih ada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian mereka yang mereka cuci. Rasa-rasanya tidak ada lagi hambatan di perjalanan mereka. Ketika malam turun, mereka bermalam di banjar sebuah padukuhan kecil yang tanahnya nampak kering dan tandus. Meskipun demikian, para penghuni padukuhan itu ternyata adalah orang-orang yang ramah. Di tengah malam, gelagah putih dan raraulan telah dipersilahkan makan ketelar bus bersama-sama dengan para peronda yang terdiri dari lima orang laki-laki. Seorang di antara mereka adalah Kijagabaya padukuhan itu sendiri. Padukuhan kami justru tidak pernah mengalami gangguan apa-apa, anak muda, berkata Kijagabaya. Namun seorang yang duduk sambil memeluk lutut pun berkata, karena padukuhan kita miskin. Kijagabaya. Tidak ada pencuri yang berminat memasuki padukuhan ini. Apalagi sekelompok perampok. Gelagah putih dan raraulan hanya dapat mengangguk-angguk saja. Sekali-sekali mengiyakannya. Setelah makan ketelar bus, maka gelagah putih dan raraulan pun dipersilahkan tidur di serambi. Di atas sebuah hamben bambu yang agak besar, yang di atasnya dibentangkan tikar pandan yang putih. Sebagian dari perempuan di padukuhan ini membuat tikar pandan, berkata Kijagabaya, di lareng bukit sebelah. Banyak terdapat pohon pandan yang dapat diambil daunnya, disisir dan kemudian direbus dengan air leri. Setelah kering, dihaluskan, baru kemudian dianyam. Di sini juga dibuat keba besar dan kecil, berkata seorang anak muda yang ikut meronda. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk pula. Dengan nada dalam raraulan pun berkata, buatannya halus, Kijagabaya. Kami harus membuat hasil kerajinan sebaik-baiknya. Sebagian dia dari hidup kami, tergantung kepada kerajinan tangan, karena kami tidak dapat mengandalkan sawah dan petegalan kami yang lebih sering kering daripada basah. Gelagah putih dan raraulan masih saja mengangguk-angguk. Sekarang, tidurlah, berkata Kijagabaya. Dan kemudian, jika kami masih saja bercerita, maka kalian tidak akan sempat beristirahat. Gelagah putih dan raraulan pun kemudian ditinggalkan oleh Kijagabaya di Serambi. Mereka berdua pun segera membaringkan diri di amben yang besar itu. Kau tidur dahulu, rara, gelagah putih pun berbisik. Bangunkan aku jika kau ingin tidur, desis raraulan. Ya, nanti aku bangunkan kau. Sesaat kemudian, raraulan yang letih itu pun segera tertidur sementara gelagah putih tetap terjaga meskipun tubuhnya berbaring di pembaringan. Raraulan dapat tidur nyenyak sampai di ujung dini. Baru kemudian gelagah putih yang juga menjadi sangat mengantuk itu membangunkannya. Aku akan tidur sebentar, rara. Bagaimanapun juga di antara kita harus ada yang terjaga. Raraulan masih tetap berbaring. Diusapnya matanya. Sebenarnya bahwa ia masih mengantuk. Tetapi ia pun ingin memberi kesempatan gelagah putih untuk tidur. Di pendapat banjar itu masih terdengar para peronda berbincang-bincang untuk menahan kantuk. Suara Kijagabaya pun masih jelas terdengar. Agaknya karena padukuhan itu ternyata aman, maka para peronda tidak merasa perlu untuk berkeliling di tengah malam. Mereka tidak perlu membuat gardu-gardu khusus, sehingga mereka menempatkan para peronda di banjar padukuhan. Gelagah putih sempat tidur beberapa saat. Ketika Fajar meningsing, maka gelagah putih pun sudah terbangun. Ketika raraulan kemudian pergi ke pakiwan, maka gelagah putih pun menimba air untuk mengisi jambangan itu pula sampai penuh. Dalam pada itu, para peronda pun telah tidak ada lagi di banjar. Kijagabaya juga sudah pulang. Tetapi ia berpesan kepada penunggu banjar itu untuk membuat minuman hangat bagi kedua orang yang sedang menginap di banjar itu. Gelagah putih dan raraulan pun kemudian minta diri sambil mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan hati penghuni padukuhan itu, yang telah menerima mereka berdua dengan sangat baik serta mengizinkan mereka menginap di padukuhan itu. Ketika matahari terbit, maka gelagah putih dan raraulan sudah keluar dari padukuhan itu. Ia melihat tiga orang perempuan yang juga keluar dari regol padukuhan. Kemana mereka desis raraulan? Ke pasar. Kau melihat mereka menggendong bakul di punggung. Di mana pasarnya? Aku tidak tahu, jawab gelagah putih. Aku akan bertanya kepada mereka, jika mereka benar-benar pergi ke pasar, kita akan pergi bersama mereka. Gelagah putih mengangguk. Sebenarnya mereka pun mendekati ketiga orang perempuan yang menggendong bakul di punggungnya itu. Dengan hati-hati raraulan pun bertanya, Maaf, nyai. Apakah kalian bertiga akan pergi ke pasar? Ketiganya memandang raraulan dengan tajamnya. Bahkan langkah mereka pun telah terhenti pula. Kau orang asing di sini bertanya salah seorang dari mereka. Ya, nyai. Kami adalah pengembara yang baru pertama kali melalui padukuhan ini. Ketiga orang perempuan itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka pun berkata, Maaf, siapakah nama kalian berdua? Nama kuara sasi, nyai. Ini kakakku, wari galit. Nama yang bagus, perempuan itu menyaut. Lalu, katanya pula, tetapi kami tidak akan pergi ke pasar. Pasarnya jauh dari padukuhan ini. Kami, biasanya pergi ke pasar. Kadang-kadang sepekan sekali. Bahkan kadang-kadang dua pekan sekali. Kami membeli kebutuhan dapur, terutama garam, untuk dua pekan atau lebih. Pasar yang jauh itu hanya ramai setiap hari pasaran. Sekarang bukan hari pasaran itu bertanya rarawulan. Ya, sekarang bukan hari pasaran. Jadi kalian bertiga akan pergi kemana? Kami akan pergi ke lereng bukit untuk mencari daun pandan. Kami sudah hampir kehabisan. Kemarin kami mendapat pesanan tikar pandan dua lapis sebanyak sepuluh lembar dari padukuhan sebelah. Nampaknya kibekel padukuhan sebelah akan mengadakan perhelatan. Rarawulan mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih, nyai. Kami mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Semalam kalian tidur di mana? Sepagi ini kalian sudah ada di sini? Apakah semalam kalian berjalan tanpa berhenti? Semalam kami bermalam di banjar padukuhan ini, nyai. Kebetulan Ki Jagabaya sedang mendapat giliran rondus semalam. Jadi semalam kalian ada di banjar ya, nyai. Sekarang kalian akan pergi kemana? Kami akan meneruskan pengembaraan kami ketiga orang perempuan itu mengangguk-angguk. Sudahlah, nyai. Kami mendahului. Silahkan warasasi dan warigalit. Rarawulan dan gelagah putih pun kemudian berjalan mendahului ketiga orang perempuan yang akan mencari daun pandan itu. Mereka mulai memasuki satu lingkungan yang nampaknya tidak begitu bersahabat terhadap penghuni beberapa padukuhan yang tersebar. Tanahnya nampak kering dan tandus dan berwarna keputihan. Agaknya tanah itu mengandung kapur. Di kejauhan nampak hutan yang tidak terlalu lebat. Pepohonan yang tidak begitu subur, sedangkan daunnya nampak agak kekuning-kuningan, nampak di sela-sela bukit-bukit kecil yang kering. Rarawulan memandang alam yang dihadapinya dengan kerut dikening. Mereka berdua akan menempuh perjalanan di lingkungan yang keras itu. Menyusuri jalan yang semakin sempit yang menghubungkan padukuhan-padukuhan kecil dengan penghuni yang tidak terlalu banyak. Kenapa mereka masih juga bertahan tinggal di tempat yang tandus seperti ini? Kakang bertanya Rarawulan. Mungkin mereka segan untuk meninggalkan tanah peninggalan leluhur mereka. Mereka merasa dilahirkan dan dibesarkan di tempat itu, sehingga rasa-rasanya sangat berat untuk pergi. Rarawulan mengangguk-angguk. Katanya, masih juga ada kotak-kotak sawah dan pategalan di sekitar padukuhan-padukuhan kecil itu. Tetapi sawah itu pun tentu bukan sawah yang subur. Ya, sahut gelagah putih sambil mengedarkan pandangan matanya ke bukit-bukit kecil yang berserakan. Hutan dengan pepohonan yang daunnya agak kekuning-kuningan, yang seakan-akan terselip-selip di antara pebukitan. Keduanya pun berjalan terus menyusuri jalan yang panjang yang terbentang di hadapan mereka. Jalan yang juga menuju ke sela-sela bukit-bukit kecil yang berwarna keputih-putihan. Kita akan melintasi daerah berbukit-bukit itu Kakang bertanya Rarawulan kemudian. Ya, Rara. Kita akan pergi ke seberang pegunungan Kendeng. Agaknya kita tidak akan segera menjumpai padukuhan lagi? Mungkin kita akan menempuh perjalanan panjang di antara bukit dan relung-relung yang mendalam. Daerah yang tidak berpenghuni dan bahkan kita akan melintasi daerah yang keras dan gundul. Rarawulan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, sinar matahari telah terasa semakin terik. Rasa-rasanya lingkungan yang kering itu telah terpanggang oleh panasnya cahaya matahari yang melewati puncaknya. Ketika gelagah putih dan Rarawulan melintas mengikuti jalan selapak di antara bukit-bukit kecil itu, rasa-rasanya dunia menjadi begitu sepinya. Seakan-akan di dunia yang kering dan tandus itu hanya ada mereka berdua saja yang berjalan bermandi keringat di panasnya sinar matahari. Apakah perjalanan ini terasa terlalu berat bagimu? Rara bertanya gelagah putih yang melihat wajah istrinya menjadi kemerah-merahan. Rarawulan memandang gelagah putih sekilas. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil menggeleng. Tidak, Kakang. Aku sudah berniat untuk ikut bersama Kakang. Tidak ada yang berat, apapun yang harus aku lakukan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam tugas yang berat ini. Rarawulan pun kemudian berpegang lengan gelagah putih ketika mereka berjalan di jalan setapak yang menanjak naik ke sebuah gumu kecil. Bukan kau yang menyeret aku ke dalam tugas ini, Kakang. Tetapi aku memang ingin mempunyai pengalaman yang lebih luas. Bukankah menarik perjalanan tamasya kita sebagai pengantin baru? Gelagah putih mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab, Ya, tamasya kita memang sangat menarik. Namun langkah mereka pun terhenti. Di depan mereka melintas dengan cepat, seekor ular bandotan yang besar. Kakang, rarawulan berpegangan lengan gelagah putih semakin erat. Agaknya di sini memang banyak ular. Aku memang takut terhadap ular sekecil apapun. Lebih baik bertemu seekor harimau daripada seekor ular kecil yang tiba-tiba mematuk tumit. Hati-hatilah, pesan gelagah putih kemudian. Namun beberapa langkah lagi, dari balik gerumbul alang-alang seekor ular dakgrama yang lehernya merah juga melintas menyeberang jalan setapak itu. Gelagah putih pun kemudian berhenti sambil berkata, Kita perlu melindungi diri kita dari bisa gigitan ular itu, rara. Rarawulan pun berhenti pula. Ia tahu bahwa gelagah putih membawa obat untuk melawan racun. Dari kampil yang tersangkut diikat pinggangnya, gelagah putih mengambil sebuah bumbung kecil. Di dalam bumbung itu ia menyimpan butiran-butiran reramuan yang dapat melindungi darah-darahnya selama sekitar sehari semalam. Dengan menelan butiran reramuan itu, maka gelagah putih dan raraulan merasa tenang melangkah di rumpun rumput perdu dan batang ilalang yang terdapat di sepanjang jalan setapak yang nampaknya memang jarang sekali dilalui orang. Sementara itu, panas matahari terasa semakin menyengat kulit. Tanah yang berbatu kapur itu telah menyilaukan pandangan mereka. Debu yang dihembus angin membuat metu gelagah putih dan raraulan menjadi pedih. Namun mereka berdua berjalan terus. Meskipun mereka belum tahu dengan pasti jalan yang harus mereka lalui, tetapi mereka yakin bahwa mereka akan dapat melintas sampai ke sebelah utara Gunung Kendeng, menyeberangi Kalilusi, kemudian sampai ke Wirasari. Namun ternyata jalan yang harus mereka tempuh adalah jalan yang rumit. Mereka harus melintasi punggung-punggung bukit, lurah dan lembah-lembah sempit yang berdinding batu kapur. Sekali-sekali gelagah putih memandang wajah raraulan yang kemerah-merahan. Perjalanan itu tentu terasa sangat berat. Tetapi raraulan tidak mengeluh sama sekali. Ia sendirilah yang memaksa untuk ikut gelagah putih mengemban tugas yang berat itu. Ketika keduanya berada di lorong sempit, yang diapit oleh lereng dua buah bukit, tiba-tiba saja angin bertiup kencang. Debu yang kelabu keputih-putihan berterbangan menghambur ke lorong sempit itu, sehingga lorong itu seakan-akan telah tertutup oleh kabut tebal. Gelagah putih menutup hidung dan mulutnya dengan ujung kain panjangnya sambil memperingatkan agar raraulan pun berbuat demikian pula. Namun debu itu mengepul semakin lama semakin banyak, seperti sengaja ditaburkan dari punggung bukit di sebelah menyebelah lorong sempit itu. Akhirnya gelagah putih mengambil kesimpulan, bahwa debu yang menyerupai kabut itu tidak bertaburan tiba-tiba dan secara kebetulan pada saat ia dan istrinya lewat. Karena itu, maka gelagah putih, dengan ketajaman penglihatannya, tiba-tiba memperhatikan, dari mana debu itu paling banyak menghambur. Sementara itu, debu yang menyerupai kabut itu semakin lama menjadi semakin pekat, sehingga nafas gelagah putih dan raraulan menjadi tersengal-sengal meskipun mereka dengan ujung kain panjang mereka. Akhirnya gelagah putih pun menemukannya arah yang dicarinya. Sebelum udara menjadi gelap, diperhatikannya arah itu dengan saksama. Kemudian dipusatkannya nalar budinya. Dengan segenap tenaga, kekuatan dan kemampuan ilmunya, maka gelagah putih pun menghentakan tangannya dengan kedua telapak tangannya yang terbuka mengarah ke sasaran yang sudah ditemukannya itu. Terdengar teriakan nyaring disusul oleh gelegar yang keras. Batu-batu kapur pun berguguran beberapa langkah di depan gelagah putih dan raraulan, sementara itu seorang telah terlempar, terpelanting jatuh bersama bebatuan yang berguguran itu. Getaran yang keras telah mengguncang lembah sempit yang diapit oleh dinding batu kapur itu. Sementara kabut yang semakin tebal itu sesaat justru menjadi semakin pekat karena guguran batu-batu kapur dari atas tebing. Namun sejenak kemudian getaran yang kuat di lembah itu seolah-olah telah menghembus kabut yang kelabu keputih-putihan itu, sehingga hanyut bagaikan disapu oleh angin yang kencang. Sejenak kemudian, lembah yang buram itu pun menjadi terang. Cahaya matahari kembali memancar sampai ke dasar lembah sempit itu. Gelagah putih dan raraulan berdiri termangu-mangu. Mereka melihat setumpuk batu kapur menutup jalan setapak di lembah sempit itu. Di atasnya terbaring seorang yang tidak mereka kenal. Darahnya mengalir dari pelipis dan bagian tubuhnya yang lain yang terluka. Gelagah putih dan raraulan termangu-mangu memandang sosok tubuh itu. Namun ternyata di atas tebing masih ada dua sosok lagi yang berdiri sambil bertolak pinggang. Dua sosok tubuh yang tinggi dan besar. Seorang berkumis lebat melintang di atas mulutnya. Yang seorang lagi justru berkepala botak. Ikat. Kepalanya tidak dikenakannya dengan baik, sehingga oleh cahaya matahari kepalanya itu berkilat-kilat. Kalian telah membunuh seorang kawanku, geram orang yang berkumis melintang. Bukan salahku, sahut gelagah putih, lembah ini menjadi gelap. Aku tidak melihat apa yang ada di atas tebing. Bohong, geram orang itu. Suaranya menjadi semakin garang. Getarannya seakan-akan melingkar-lingkar di lembah itu. Bahkan terasa mengetuk dada. Hati-hatilah, rara, desis gelagah putih. Mungkin orang itu mempunyai aji gelap ngampar atau sejenisnya. Raraulan pun segera mempersiapkan diri. Ia pun merasakan ketukan yang keras di dadanya. Karena itu, maka raraulan pun telah meningkatkan daya tahan serta tenaga dalamnya sampai ke puncak. Sementara itu, orang yang berkumis lebat itu pun berkata dengan suara yang menggetarkan seluruh lembah, kau telah berhutang nyawa. Kau harus membayar dengan nyawa pula. Kalian telah menyerang kami lebih dahulu. Kami sekedar membela diri. Omong kosong. Kau mengandalkan ilmumu yang tinggi. Tetapi kalian tidak akan mampu melawan kami berdua, suara orang itu terasa makin menekan dada gelagah putih dan raraulan. Jangan ingkar. Kau juga sudah mulai menyerang kami meskipun dengan care yang lain dari kawanmu yang terbunuh itu, gelagah putih berhenti sebentar. Lalu ia pun bertanya selanjutnya, siapakah kalian sebenarnya? Terdengar suara tertawa berkepanjangan dan menghentak-hentak. Getarannya berpantulan dari dinding tebing di sebelah menyebelah jalan sempit itu, mengguncang isi dada. Rara, desis gelagah putih, yang kita hadapi sekarang tidak sekedar seorang bebahu padukuhan. Tidak pula pembunuh-pembunuh upahan. Agaknya kita berhadapan dengan orang berilmu tinggi, raraulan mengangguk. Sementara itu orang yang berdiri di atas tebing itu pun berkata lantang, kau jangan merasa dirimu menang hanya karena dapat membunuh seorang di antara kami. Kawan kami itu agaknya telah lengah. Ia tidak mengira bahwa tiba-tiba saja kau menyerang dengan licik, sehingga ia tidak sempat menghindarinya. Tetapi jika kau sekali lagi menyerang kami, maka seranganmu tidak akan berarti apa-apa. Gelagah putih termangu-mangu. Namun ia pun kemudian bertanya sekali lagi, siapakah kalian? Kami tertarik kepada rencanamu untuk pergi mencari tongkat baja putih. Siapa yang mencari tongkat baja putih? Tongkat baja putih itu sudah berada di tangan yang tepat. Tetapi suara tertawa di atas tebing itu menjadi semakin berkepanjangan. Katanya, apapun yang kau katakan, tetapi aku yakin bahwa kami sedang memburu tongkat baja putih itu. Kaulah yang mengatakan bahwa tongkat baja putih itu sarang wahyu keraton. Sementara itu, kau telah mencari kisah balintang ke Wirasari. Siapa yang mengatakan hal itu kepadamu? Suara tertawa itu bahkan terdengar meledak-ledak. Rara Wulan pun mengerahkan segenap kemampuan daya tahannya untuk melindungi dadanya dari hentakan-hentakan suara tertawa kedua orang yang berada di atas tebing itu. Sudahlah. Jangan terlalu banyak terbicara. Kalian akan mati dan terkubur di jalan sempit itu. Kemudian di atas kuburmu, para pengembara akan berjalan melewatinya. Tunggu, kisah nak, berkata gelagah putih kemudian, kalian belum menjawab, siapakah kalian? Kami orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Nah, jelas. Kalian tentu tidak akan dapat menipuku dengan mengaku orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Jika kalian pernah berguru kepada seseorang yang memiliki ilmu dari perguruan Kedung Jati, itu tidak berarti bahwa orang itu masih kami aku sebagai keluarga perguruan Kedung Jati yang baru. Jika kalian ganggu kami, kalian akan berhadapan dengan kisah balintang sendiri. Kedua orang itu tertawa semakin keras sehingga perutnya terguncang-guncang. Katanya, kenapa kau masih saja mencoba membohongi aku anak muda? Sudahlah. Terima saja nasibmu yang buruk. Kau akan mati dan terkubur di jalan sempit itu. Jangan mencoba menyebut perguruan Kedung Jati. Karena dengan demikian kau hanya akan mempercepat kematianmu dan kematian perempuan muda yang mengembara bersamamu itu. Bahkan kau hanya akan memperburuk keadaan dan saat-saat matimu. Gelagah putih menjadi berdebar-debar. Sekilas dipandanginya Raraulan yang masih mencoba bertahan. Namun keringatnya sudah mengalir bagaikan terperas dari tubuhnya. Bukan karena panasnya terik matahari. Tetapi Raraulan sudah mengerahkan daya tahan tubuhnya. Namun hentakan-hentakan getar suara tertawa serta teriakan-teriakan orang itu membuat dada Raraulan menjadi semakin susat. Wajah Raraulan itu pun menjadi pucat. Gelagah putih yang melihat keadaan Raraulan itu pun menjadi gelisah. Karena itu, maka ia pun bertekad untuk menghentikan sumber kekuatan yang telah menyakiti dada istrinya itu. Tiba-tiba saja gelagah putih telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya, memusatkan alar budinya untuk membangunkan ilmunya yang sulit dicari tandingannya. Tiba-tiba saja gelagah putih telah menghentakan tangannya dengan telapak tangannya menghadap ke bibir tebing, tempat kedua orang itu berdiri. Seleret sinar memancar dari telapak tangan gelagah putih menghentam tebing itu. Sejenak kemudian terdengar suara gemuruh. Beberapa bongkah batu pada setelah berguguran di atas jalan sempit itu. Namun kedua orang itu tidak ikut terpelanting jatuh seperti seorang di antara mereka sebelumnya. Keduanya dengan tangkasnya berloncatan surut sehingga ketika bibir tebing itu runtuh, keduanya tidak ikut runtuh pula. Bahkan demikian reruntuhan itu berhenti, kedua orang itu sudah berdiri pula di bibir tebing sambil tertawa. Nah, anak muda. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kau tidak akan mampu menyerang kami. Kami adalah orang-orang terkuat dari perguruan kedung jati. Meskipun menurut wujud kewadagan, tongkat baja putih itu ada di tangan kisah balintang, namun kemampuan kami berada di atas kemampuan kisah balinang itu sendiri. Namun kami tetap mengakuinya sebagai pemegang penanda kepemimpinan dari perguruan kedung jati. Karena itu, sesali keterlanjuranmu untuk mencari tongkat baja pulih itu, karena dengan demikian, kau akan mati muda. Jantung gelagah putih berdenyut semakin cepat. Serangan dengan puncak ilmunya tidak berhasil menyingkirkan kedua orang yang berdiri di atas tebing itu. Seandainya ia menyerang sekali lagi, maka hasilnya akan sama saja. Dengan demikian ia hanya akan membuang-buang tenaga sia-sia. Karena itu, maka gelagah putih kemudian lebih baik menunggu apa yang akan terjadi. Mungkin ia akan mendapatkan kesempatan terbaik untuk menyerang kedua orang yang berdiri di atas tebing itu. Namun dalam pada itu, orang yang berkepala botak itu pun berkata, Hi, kalian berdua. Terimalah nasib burukmu. Kalian akan tertimbun debu jalan yang membelah bukit ini menyusup di antara tebing yang dingin. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia masih berpengharapan untuk menguat debu yang dihamburkan ke atas jalan sempit itu sebagaimana tadi dilakukannya. Sebenarnya lah sejenak kemudian, maka debu pun mulai berhamburan. Angin yang bertiup semakin lama menjadi semakin kencang telah melemparkan debu yang kelabu keputih-putihan ke jalan sempit yang diapit oleh tebing yang curam itu. Tutup hidungmu Rara, berkata gelagah putih. Rara wulan pun menutup hidungnya dengan ujung kain panjangnya. Demikian pula gelagah putih. Sementara itu, debu pun semakin lama menjadi semakin tebal. Kita tinggalkan tempat ini, Kakang, berkata Rara wulan sambil menutup mulutnya dengan kain panjangnya. Gelagah putih tidak segera menjawab. Tetapi dihentakannya ilmunya ke arah kedua orang itu berdiri. Terdengar gemuruhnya bongkah-bongkah batu padas yang berguguran. Kabut pun mulai terkuak. Namun gelagah putih tidak lagi melihat kedua orang itu berada di tempatnya. Terasa darah gelagah putih tersirap ketika ia mendengar suara kedua orang itu tertawa. Debu yang terkuak itu segera telah tertutup kembali dengan debu yang lebih tebal lagi. Sehingga gelagah putih dan Rara wulan tidak lagi dapat melihat lebih dari selangkah di sekitarnya. Ketika sekali lagi gelagah putih melontarkan ilmunya sehingga menggugurkan batu-batu padas di tebing, debu itu hanya terkuak sebentar. Namun kemudian, kembali tertutup, semakin lama justru menjadi semakin pekat. Bahkan cahaya matahari pun mulai terhalang pula oleh tebalnya debu, sehingga jalan sempit itu menjadi semakin gelap pula. Gelagah putih dan Rara wulan pun mencoba untuk meninggalkan tempat itu. Namun mereka mengalami kesulitan karena mereka tidak melihat apa-apa lagi. Sementara mereka sibuk menutup hidung dan mulut mereka. Sementara itu, debu yang tebal itu masih saja turun di arah depan dan belakang mereka. Tetapi gelagah putih tidak berputus asa. Sambil merabah-rabah tebing ia mencoba mencari jalan untuk menjauhi tempat yang menjadi gelap. Pegang lenganku, Rara, berkata gelagah putih dari balik kain panjang penutup hidung dan mulutnya, sementara tangannya yang satu lagi masih saja merabah dinding tebing yang curam itu. Dalam keadaan yang sulit itu, tiba-tiba saja gelagah putih merasakan tangan yang sangat kuat mencengkam lengannya. Sebelum gelagah putih meronta, terdengar suara berdesis, Ikut aku. Tunggu, sahut gelagah putih. Namun terdengar suara seorang perempuan, biar aku selamatkan isterimu. Gelagah putih tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu. Ia merasakan getar yang mengalir dari tangan orang itu menyusuri urat-urat darahnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba saja gelagah putih itu bagaikan melayang ditarik oleh tangan yang demikian kuatnya. Sementara itu dalam kegelapan debu yang tebal, gelagah putih hanya melihat bayangan hitam yang menyeretnya dengan kekuatan yang tidak terlawan. Beberapa saat kemudian, gelagah putih merasakan bahwa debu yang berhamburan itu semakin lama menjadi semakin tipis. Rasa-rasanya tubuhnya sudah menjadi semakin jauh dari pusat terhamburnya debu yang menyesakan nafas itu. Dengan demikian, pengelihatan gelagah putih pun menjadi semakin jelas pula. Ia mulai dapat mengenali orang yang menyeretnya dari hamburan debu yang sangat tebal itu. Ketika orang itu membawanya masuk dalam lekuk yang tidak begitu dalam, pada tebing yang curam itu, ia melihat raraulan segera menyusulnya pula bersama seseorang perempuan. Kedua orang yang telah menyeret gelagah putih dan raraulan itu ternyata dua orang laki-laki dan perempuan yang rambutnya sudah ubanan. Dalam pada itu, debu di lekuk tebing itu ternyata jauh lebih tipis dari debu yang terhambur di jalan sempit, yang telah menutup pengelihatan gelagah putih dan raraulan. Siapakah paman dan bibi yang telah menyelamatkan kami berdua, bertanya gelagah putih yang masih mengkibaskan-kibaskan ujung kain panjangnya di depan hidungnya. Laki-laki dan perempuan itu tertawa. Dengan lembut perempuan itu berkata, kalian tentu belum mengenal kami, gelagah putih. Paman dan bibi telah mengenal kami bertanya gelagah putih dengan heran. Kedua orang itu masih saja tertawa. Laki-laki yang berjanggut dan berkumis pendek, jarang dan sudah memutih. Itu berkata, tentu saja nger. Kami tahu bahwa kau bernama gelagah putih. Sedangkan istrimu itu bernama raraulan, meskipun kau lebih banyak menyebut nama muarigalit dan nama istrimu warasasi. Gelagah putih dan raraulan saling berpandangan sejenak. Kemudian gelagah putih itu pun bertanya, siapakah paman dan bibi ini sebenarnya? Namaku Citrajati, nger. Dan ini adalah Nyi Citrajati. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas pertolongan paman dan bibi, sehingga kami dapat keluar dari lingkungan debu yang tebal itu. Tanpa pertolongan paman dan bibi, agaknya kami sudah tidak dapat bernafas dan terbaring bertimbun debu. Tanpa kami pun kalian akan dapat keluar dari bencana itu, nger. Dalam keadaan yang paling sulit, kalian tidak berputus asa. Kalian masih berusaha. Dengan merambat dinding tebing itu, semakin lama kalian juga akan menjadi semakin jauh dari pusat hamburan debu yang mengandung kapur itu. Tetapi tentu lambat sekali, paman. Sementara itu nafas kami sudah terputus. Laki-laki yang menyebut dirinya bernama Citrajati itu tertawa pula. Katanya, marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Mari paman. Tetapi kami tidak tahu, kemana kami harus pergi. Kami pun tidak tahu, apakah kedua orang yang menyerang kami itu masih berada di tebing. Kalian mengenal kedua orang itu? Tidak, paman. Tetapi mereka mengaku orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Sebenarnya mereka bukan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Mereka justru merupakan saingan yang sangat berat bagi kisah balintang. Secara pribadi, keduanya mempunyai ilmu lebih tinggi dari kisah balintang. Namun kisah balintang mempunyai kekuatan yang besar di belakangnya. Beberapa orang berilmu tinggi telah mendukungnya, karena kisah balintang mempunyai tongkat baja putih itu. Jadi, siapakah mereka berdua? Mereka adalah Lamiat dan Sendawa, paman mengenal mereka? Ya, aku mengenal mereka. Mereka adalah sepasang iblis dari pebukitan yang disebut Susuhing Angin. Pegunungan yang bergaung jika angin bertiup kencang, karena di dalam salah satu bukit padas itu terdapat sebuah lobang yang besar. Seperti kita meniup bumbung itu, nger, maka timbulah suara yang bergaung itu. Sama sekali bukan karena kekuatan dari kuasa yang tersimpan di dalam pegunungan itu atau bahkan satu keajaiban. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Sementara itu, Nyicitrajati pun berkata, Marilah nger. Kita pergi dari daerah ini. Mungkin kedua iblis itu masih akan mengajak bermain lagi. Aku tidak begitu tertarik dengan bermain debu yang dapat mengotori pakaian ini. Marilah, bibi, sahut raraulan. Namun ketika mereka berempat keluar dari lekuk yang tidak begitu dalam itu, mereka melihat dua orang yang berdiri bertolak pinggang di atas guguran batu-batu padas yang dilapisi debu yang keputih-putihan. Jadi kalian bersembunyi di situ bertanya seorang di antara kedua orang itu. Gelagah putih dan raraulan pun menjadi berdebar-debar. Kedua orang itu adalah kedua orang yang berdiri di atas. Tebing. Dua orang yang telah menghamburkan debu dengan tiupan angin yang kencang dan melingkar-lingkar. Tetapi Kicitrajati dan Nyicitrajati sama sekali tidak menunjukkan kesan apa-apa di ujah mereka. Bahkan sambil tersenyum Kicitrajati pun bertanya, Apa kerjamu di situ lumiat dan sendawa? Menakut-nakuti anak-anak? Serahkan anak itu kepadaku. Anak itu sudah membunuh seorang kawanku. Kau tidak usah malu. Akui saja bahwa orang yang terlempar dari tebing itu adalah adik seperguruanmu. Seandainya ia tidak mati karena terpelanting dari tebing, ia memang tidak akan mampu menandingi ilmu anak ini. Persetan dengan celotohmu. Serahkan anak itu, atau aku akan mengambilnya dengan paksa. Kau akan mengambilnya dengan paksa? Hei, apakah kalian sedang bermimpi? Kicitrajati, geram lumiat, ternyata sampai tua kau masih saja menyombongkan dirimu. Kau kira aku masih aku yang dahulu? Kicitrajati tertawa. Katanya, aku mengerti. Aku banyak mendengar namamu disebut orang. Demikian pula nama sendawa, sehingga aku pun tahu bahwa kalian telah menyebarkan dongeng tentang kalian berdua. Kalian sendiri pula lah yang menyebut kalian berdua dengan sepasang iblis dari pebukitan Susuhing Angin. Cukup, bentak sendawa. Kau memang lucu sejak dahulu sendawa. Kawan-kawanmu selalu mempertanyakan kau jika kau tidak berada di antara mereka. Tanpa kau maka kelompok kawan-kawanmu itu akan merasa sepi. Tidak ada yang dapat mengisi waktu dengan lelucon-lelucon yang segar, meskipun kadang-kadang kasar dan kotor. Kedua orang itu mengeram. Dengan garang sendawa berteriak, kau masih juga gila, Kicitrajati. Serahkan anak itu. Kicitrajati tertawa. Katanya, solattingkahmu membuat orang tertawa. Aku tidak sedang melucu, Kicitrajati. Aku bersungguh-sungguh. Serahkan anak itu kepada kami berdua. Jika kau tidak sedang bergurau, bagaimana mungkin kau membentak kami? Kau tahu siapakah kami berdua? Jika Lumiat merasa ilmunya berubah dan bukan Lumiat yang dahulu, maka aku pun dapat berkata seperti itu. Kami berdua juga bukan kami yang dahulu. Jika Lumiat ingin mengatakan bahwa ilmunya sudah jauh meningkat, Maka aku pun dapat juga menyampaikan berita baik bagi kalian, bahwa aku telah menemukan puncak-puncak ilmuku. Setan tua. Jadi kau tidak mau menyerahkan anak itu? Sudahlah. Kau tidak usah mengumpat-umpat sendawa. Pergilah selagi aku masih memberi kesempatan. Ingat, bahwa istriku tidak sesabar aku. Jika aku tidak mampu mengekangnya lagi, maka kalian akan menjadi debu seperti permainanmu yang mengotori pakaianku itu. Lumiat dan sendawa itu nampak ragu-ragu. Sementara itu Kicitra Jati pun berkata, kau dapat meneruskan perjalananmu mencari tongkat baja putih yang dibawa oleh sabalintang itu. Tetapi kau tidak usah menyebut dirimu orang-orang dari perguruan Kedung Jati, meskipun aku tahu, bahwa kau telah bekerja sama dengan orang-orang Kedung Jati yang berhianat terhadap perguruannya. Kata-katamu menjadi semakin kacau. Lumiat dan sendawa. Apakah kalian berdua atau salah seorang dari kalian mengenal orang dari perguruan Kedung Jati yang bernama Kidang Rame? Tutup mulutmu. Jangan membentak aku. Biarkan aku berbuat semauku, berkata apa saja yang ingin aku katakan. Kalian mau apai? Namun tiba-tiba saja Nyi Citra Jati pun berkata, kau masih juga bersabar, kakang. Ki Citra Jati mengeram. Kautnya, pergi. Pergi. Cari tongkat baja putih itu. Cari sarang wahyu keraton yang dibawa oleh sabalintang itu. Jangan mengganggu orang lagi, meskipun orang itu kau duga juga mencari tongkat baja putih. Kedua orang itu masih berdiri mematung. Jika kalian tidak mau pergi, aku akan menyingkirkan kalian yang mengotori mataku setelah permainan kalian mengotori pakaian ku. Kedua orang itu masih belum beranjak dari tempatnya, sehingga Ki Citra Jati menjadi marah. Demikian pula Nyi Citra Jati. Suasana pun menjadi sangat tegang. Agaknya kedua orang itu tidak ingin harga dirinya direndahkan, meskipun mereka merasa ragu menghadapi suami Isyiri yang sudah semakin tua itu. Karena kedua orang itu masih berdiri di tempatnya, maka Nyi Citra Jati pun berkata kepada suaminya, agaknya kedua orang itu tidak yakin bahwa kita akan dapat menyingkirkan mereka. Mereka merasa bahwa ilmu mereka sudah sampai ke puncak. Marilah Nyi. Kita akan melihat, apakah benar ilmu mereka sudah tidak teratasi. Lumiat dan Sendawa memang menjadi berdebar-debar. Nampaknya Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati tidak sekedar mengancam. Tetapi mereka telah melangkah mendekat. Dalam kegelisahan yang mencengkam, keagur-aguan akan kemampuan diri, namun karena harga diri mereka bergejolak tak terkendali maka keringat Lumiat dan Sendawa pun mengalir membasai tubuh murka. Jadi kalian berdua benar-benar menantang kami bertanya Ki Citra Jati. Namun sebelum Lumiat dan Sendawa menjawab, terdengar suara yang lain. Melingkar-lingkar membentur tebing di sebelah menyebelah jalan itu, Lumiat dan Sendawa. Jangan terlalu sombong. Kedua suami istri itu bukan lawanmu. Tinggalkan mereka selagi mereka masih memberimu kesempatan. Sebaiknya kalian tidak terpancang pada harga dirimu. Tetapi kalian harus mengakui kenyataan tentang diri kalian berdua. Lumiat dan Sendawa terhenyak dari ketegangan yang sangat mencekam. Mereka mengenal sekali suara itu. Karena itu, maka Lumiat pun berkata, Guru, engkau kah itu? Ya. Minggirlah dari kemungkinan buruk jika kedua orang suami istri itu kehilangan kesabaran. Anak itu sudah membunuh Mangku, Guru. Guru harus menambilnya dari tangan kedua orang suami istri itu. Aku tidak dapat melakukannya sekarang, Lumiat. Kau tahu, keduanya adalah orang-orang yang tidak mudah dilawan. Apalagi di belakangnya masih ada anak itu. Jangan meremahkan ilmu anak itu. Jika ia bertempur berhadapan, maka ia akan menjadi tanggon. Kau berdua dan aku akan mengalami kesulitan berhadapan dengan suami istri itu bersama dengan kedua orang yang dilindunginya. Karena itu, tinggalkan tempat itu. Lumiat dan Sendawa masih saja berdiri termangu-mangu. Sementara itu Ki Citrajati pun berkata lantang, Jadi kau ada di sana pula, gagak rawang. Kenapa kau tidak turun dan bermain bersama murid-muridmu? Hanya soal waktu saja Citrajati. Tetapi pada saatnya kita akan bertemu. Apakah kau akan membawa pergi kedua muridmu yang kesombongannya menggapai awan itu atau tidak? Aku akan membawa mereka pergi jika kau tidak berkeberatan. Ki Citrajati itu pun menjawab, Bawa mereka pergi. Aku tidak berkeberatan. Terima kasih. Tetapi apakah kelak aku tidak akan menyesali keputusanmu sekarang ini? Kenapa aku menyesal? Bukankah kesediaanmu melepaskan kedua muridku itu juga satu bentuk kesombongan Seakan-akan kedua muridku dan aku sendiri tidak akan dapat membalas atas kematian mangku, Salah seorang muridku pula? Ki Citrajati tertawa. Katanya, kenapa kau mempersulit dirimu sendiri? Jika kau ingin membawa kedua orang muridmu pergi, bawalah. Kenapa kau harus menggolongkan tindakanku itu sebagai satu kesombongan atau mungkin satu kebaikan hati atau karena kami yakin akan kemampuan kami, atau sikap apalagi? Gagak ngerawang itu tertawa. Suaranya masih melingkar-lingkar membentur tebing di sebelah-menyebelah jalan itu. Namun kemudian terdengar gagak ngerawang itu pun berkata, Marilah anak-anak, lumiat dan sendawa. Tinggalkan tempat itu. Tetapi pada satu saat, kita akan kembali menuntut balas kematian mangku. Bukan hanya anak yang telah membunuh mangku itu saja yang akan kita bantai kak, tetapi kedua orang tua itu pun akan menyesali kesombongannya karena melepaskan kalian berdua sekarang. Ki Citrajati dan Yicitrajati berdiri termangu-mangu memandangi kedua orang yang mulai bergerak menjauh. Cepat, tiba-tiba Yicitrajati membentak. Jika kalian tidak segera pergi, kalian berdualah yang akan mati tertimbun debu di celah-celah bukit itu. Keduanya memang terkejut. Namun keduanya pun segera melangkah meninggalkan tempat itu semakin lama semakin jauh, meloncat-loncat di antara guguran batu-batu padas. Dari tebing. Ketika kedua orang itu kemudian hilang di sebelah tikungan, maka Ki Citrajati pun berkata, Marilah. Aku ingin minta kalian berdua singgah di rumahku. Kami mengucapkan terima kasih paman, bibi, berkata gelagah putih kemudian. Sudah berapa kali kau mengucapkan terima kasih? Sekarang, marilah. Apakah rumah paman dan bibi tidak terlalu jauh tidak? Hanya sekitar perjalanan sehari semalam. Perjalanan seorang pengembara. Bukan perjalanan seorang pria yang kakinya merasa pedih jika menginjak batu kerikil. Sehari semalam. Bukankah itu satu perjalanan yang panjang meskipun ditempuh oleh seorang pengembara seperti kami? Ya. Mungkin dapat dianggap panjang. Tetapi mungkin juga tidak. Arah rumahku hampir searah dengan perjalananmu. Gelagah putih dan raraulan termangu-mangu sejenak. Sementara Nyicitrajati pun bertanya, Bukankah kalian akan pergi ke Wirasari di seberang Kalilusi? Paman dan bibi mengetahui banyak sekali tentang diri kami berdua. Tidak. Tidak terlalu banyak. Kami hanya tahu nama kalian berdua dan arah perjalanan kalian. Mungkin kami juga mendengar seperti desah angin di dedaunan, bahwa Angger Gelagah Putih adalah murid Agung Sedayu, orang yang ilmunya tidak dapat ditakar itu. Sedangkan Angger Raraulan pernah berguru kepada Nyilurah Agung Sedayu yang namanya sendiri adalah Sekar Mirah. Murid Sumangkar dan perguruan Kedung Jati. Paman tahu semuanya tentang diri kami, desis raraulan. Semua yang kami ketahui itu adalah isyarat bagi kami, bahwa kami harus menghormati kalian. Kalian memiliki bekal yang sangat lengkap, sehingga apabila kelak telah tersusun rapi di dalam diri kalian serta berkembang dengan baik, maka kalian akan menjadi seperti kilurah Agung Sedayu. Kami bukan apa-apa, Paman, desis gelagah putih. Sifat kalian yang rendah hatilah yang memungkinkan. Kalian kelak akan dapat memanjat sampai ke puncak. Sebaliknya orang yang merasa dirinya telah berada di puncak, maka itu pertanda bahwa orang itu sudah sampai pada batasnya. Kami bukannya orang-orang yang rendah hati. Tetapi kami memang tidak memiliki apa-apa yang dapat kami banggakan. Ki Citrajati dan Nyicitrajati itu pun tertawa. Dengan nada tinggi Nyicitrajati itu pun berkata, Sekarang, marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Kita masih akan berjalan sehari semalam. Demikianlah, maka Ki Citrajati dan Nyicitrajati berjalan di depan. Kemudian di belakangnya gelagah putih dan raraulan mengikutinya. Jalan yang terbentang di hadapan mereka adalah jalan di pebukitan yang berkapur. Mereka masih melintas di jalan sempit di celah-celah tebing. Seperti Lumiat dan Sendawa, mereka pun harus berloncatan di atas batu-batu padas yang keputih-putihan yang telah runtuh karena ilmu gelagah putih. Seorang murid Gagak Ngerawang itu terkubur di bawah reruntuhan batu-batu padas berkapur ini, desis Nyicitrajati. Salahnya sendiri. Orang itu sangat meremahkan lawannya, sehingga ketika tiba-tiba saja ia dihadapkan kepada ilmu yang tidak disangka-sangkanya maka ia pun tidak siap melawannya, sahu Ki Citrajati. Gagak Ngerawang dan kedua muridnya itu nampaknya benar-benar mendendam. Ki Citrajati menarik nafas panjang. Katanya, gelagah putih dan raraulan memang harus berhati-hati menghadapi mereka. Gagak Ngerawang adalah orang yang sulit ditebak sifatnya. Kadang-kadang dia nampak seperti seorang yang baik dan ramah. Tetapi aku kira itu hanya semacam selubung dari sifatnya yang sebenarnya. Keras, kasar dan bahkan kejam. Sementara itu, ilmunya masih saja mampu berkembang meski melambat. Gelagah putih dan raraulan yang berjalan di belakang keduanya itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Keduanya belum pernah bertemu dan bahkan melihat orang yang bernama Gagak Ngerawang itu pun belum pernah. Yang mereka lihat hanya sekedar bayangan sosoknya yang bagaikan melayang dan begitu saja hilang dari pandangan. Namun yang suaranya sudah menghentak-hentak dada, bagaikan memelah jantung. Berempat mereka pun kemudian berjalan menyusuri jalan sempit di daerah yang berbukit-bukit. Batu-batu padas yang berwarna keputih-putihan, debu yang dihamburkan oleh angin, serta trik matahari yang memanggang tubuh, membuat perjalanan itu terasa semakin berat. Tetapi gelagah putih dan raraulan berusaha untuk tetap bertahan Kicirajati dan Yicirajati itu pun berjalan terus. Bahkan mereka masih sempat berbincang dan sekali-kali terdengar mereka tertawa. Bersama Kicirajati dan Yicirajati, gelagah putih dan raraulan tidak lagi harus bertanya-tanya, jalan manakah yang harus mereka lalui. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka mereka mulai menghampiri lingkungan yang berpenghuni. Mereka berjalan ke arah sebuah padukuhan. Sementara itu di arah lain nampak hutan di lereng perbukitan. Hutan yang jarang, karena tanahnya yang kering berbatu-batu padas dan mengandung kapur. Bagaimana menurut pendapatmu, gelagah putih? Apakah kita akan berhenti dan bermalam di sebuah padukuhan yang kita lewati, atau kita akan berjalan terus semalam suntuk? Terserah kepada paman dan bibi, jawab gelagah putih. Maksudku, apakah kau dan raraulan tidak terlalu letih? Jika kita berjalan teras? Namun sebelum gelagah putih menjawab, Nyicirajati menyahut, marilah kita bermalam di padukuhan berikutnya, kakang. Gelagah putih dan raraulan tentu merasa lelah. Apalagi mereka, sedang aku pun merasa letih pula. Kicirajati mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita bermalam di padukuhan berikutnya setelah padukuhan yang berada di hadapan kita. Aku mempunyai seorang kenalan yang tinggal di padukuhan itu. Besok pagi-pagi sekali kita melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan besok senja atau lewat sedikit, kita sudah sampai di rumah kami. Gelagah putih dan raraulan tidak menyaut. Mereka berjalan saja di belakang Kicirajati dan Nyicirajati. Ketika mereka mendekati padukuhan di hadapan mereka, maka mereka pun melihat betapa sulitnya penghuni padukuhan itu menggarap sawah. Parit yang terdapat di pinggir jalan hampir kering. Airnya bagaikan sekedar menitik membasai dasarnya saja. Jika hujan tidak segera turun, parit itu akan kering. Berkata Kicirajati, tanaman jagung yang sudah nampak lesu itu akan kering pula. Penghuni padukuhan itu mengharapkan hujan kiriman untuk menyelamatkan tanaman mereka. Apakah tidak ada sungai yang dapat diangkat airnya? Paman bertanya gelagah putih. Sungai-sungai pun hampir menjadi kering pula. Hanya ada beberapa bulak yang tidak terlalu luas yang masih mungkin mendapatkan air. Apakah tidak ada tanduan air di sekitar tempat ini, Paman? Kicirajati menarik nafas dalam-dalam. Sambil menggeleng ia pun berdesis, tidak ada ger. Tidak ada tandon air. Gelagah putih tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi ia memang tidak melihai waduk atau telaga atau semacamnya yang dapat menyimpan air sehingga di musim kering akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Beberapa saat kemudian, maka keempat orang itu pun telah memasuki padukuhan yang tidak begitu besar. Padukuhan yang diwarnai dengan kehidupan yang sederhana. Tidak terdapat rumah-rumah yang besar. Meskipun halamannya nampak luas, tetapi agaknya kering dan tandus. Orang-orang yang mereka jumpai di jalan-jalan padukuhan, nampak sederhana pula. Pakaian mereka serta sikap mereka. Ketika mereka sampai di ujung jalan padukuhan yang lain, mereka melihat beberapa orang anak yang menggiring beberapa ekor kambing yang agaknya baru saja mereka gembalakan. Beberapa orang penggembalanya membawa keranjang rumput di atas kepala mereka. Mereka menggembala ternak mereka di Padang Perdu tidak jauh dari hutan, berkata Kicitrajati. Apakah di hutan itu tidak ada binatang buas? Ada, jawab Kicitrajati, tetapi para gembala itu tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, mereka tidak berani menggembala sendiri atau berdua saja. Mereka datang ke Padang Perdu berkelompok. Di antara mereka terdapat anak-anak muda pula yang membawa senjata. Pombak, parang atau jenis-jenis senjata yang lain. Dalam keadaan terpaksa, jika mereka tidak sempat menggiring kambing-kambing itu pergi, maka mereka akan melawan seekor harimau beramai-ramai. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Orang-orang padukuhan itu hidup dalam suasana yang keras dan berat. Dari Kicitrajati pula Gelagah putih mengetahui, bahwa penghuni padukuhan itu telah mengisi lekuk-lekuk padas yang keras dengan tanah, sehingga memungkinkan untuk ditanami di musim basah. Ketelah pohon, ketelah rambat atau jagung. Meskipun mereka sudah bekerja keras, namun hasilnya kurang memadai. Namun demikian, penghuni padukuhan itu sama sekali tidak ingin berpindah tempat dengan membuka hutan di lingkungan yang lebih subur. Mereka merasa sedang mengusung beban yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Mereka memelihara warisan serta mengolahnya, apapun dan seberapapun hasilnya. Beberapa saat kemudian keempat orang itu telah berada di bulak yang berdebu. Mereka melangkah menuju ke padukuhan berikutnya. Padukuhan yang nampaknya agak lebih besar. Tetapi dalam keadaan dan suasana yang tidak berbeda. Aku mempunyai seorang kenalan di padukuhan itu, berkata Kicitra Jati, mungkin kenalanku itu dapat menerima kami bermalam di rumahnya. Atau setidak-tidaknya ia dapat membawa kami ke banjar padukuhannya untuk bermalam. Kenalanku itu akan dapat mempertanggungjawabkan kehadiran kami di padukuhan itu. Bukankah padukuhan itu aman-aman saja, berkata Nyicitra Jati, tidak pernah terdengar ada keributan. Tidak pernah ada sekelompok perampok yang datang ke padukuhan itu karena memang tidak ada yang dapat dirampok. Di padukuhan itu terdapat kambing dan lembu. Hanya binatang peliharaan itulah satu-satunya jenis kekayaan yang ada di padukuhan itu. Sekelompok perampok merasa tidak sepantasnya membawa kambing dan lembu. Mereka mencari perhiasan emas dan berlian yang mudah dibawa, tetapi yang harganya tinggi. Sebentuk ciciin berlian yang kecil, harganya jauh lebih tinggi dari harga seekor kambing yang besar. Ya, Kicitra Jati mengangguk-angguk. Demikianlah, mereka berempat masih saja berjalan melewati bulak berbatu padas berkapur. Matahari sudah menjadi muram. Di langit menjadi kemerah-merahan. Beberapa lembarawan mengalir di hembus angin. Sederet burung terbang melintas di depan wajah langit. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada beberapa puluh patok dari padukuhan di depan mereka. Menjelang senja, padukuhan itu sudah nampak sepi. Ketika mereka sampai di padukuhan itu, jalan-jalan sudah menjadi lengang. Satu-dua rumah sudah mulai menyalakan lampu minyak kelapa. Rumah kenalanku itu berada dekat dengan banjar padukuhan, berkata Kicitra Jati. Demikianlah, mereka berempat pun langsung menuju ke rumah orang yang disebut kenalan Kicitra Jati itu. Rumah kenalan Kicitra Jati itu bukan rumah yang lengkap dengan pendapa, peringgitan, gandok, rumah bagian dalam, longkangan, dapur dan kandang kuda. Tetapi rumah itu terdiri dari dua wuung limasan. Kemudian satu wuung yang melintang di sisi belah kiri, yang dipergunakannya sebagai dapur. Rumah yang sederhana itu, di padukuhannya sudah terhitung rumah yang cukup besar dibanding dengan rumah tetangga-tetangganya. Hanya banjar dan rumah Ki Bekel sajalah yang mempunyai pendapa dengan bentuk joglo. Ketika mereka berempat memasuki regol halaman, pintu depan rumah itu sudah ditutup. Namun di ruang dalam, dari celah-celah dinding, nampak lampu sudah dinyalakan. Sejenak kemudian, maka Kicitra Jati itu pun mengetuk pintu rumah itu perlahan-lahan. Beberapa saat Kicitra Jati menunggu. Karena tidak terdengar jawaban, maka Kicitra Jati pun mengetuk sekali lagi. Siapa terdengar suara dari dalam? Aku, Kakang. Kicitra Jati. Sejenak suasana menjadi hening. Namun kemudian terdengar langkah menuju ke pintu. Ketika pintu itu terbuka, nampak seorang laki-laki yang sudah setua Kicitra Jati berdiri di depan pintu. Oh, Kaudi. Aku tidak mengira bahwa kau akan sudi singgah di rumahku. Marilah. Silahkan masuk. Kicitra Jati dan Nyicitra Jati pun melangkah masuk. Kemudian sambil menepuk bahura raulan yang masih berdiri di pintu, Nyicitra Jati pun berkata, Ini anakku, Kakang. Anakmu? Jadi ini serini yang kecil itu? Nyicitra Jati menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian menggeleng sambil berdesis, Bukan, Kakang. Bukan serini. Jadi siapa namanya Wulan? Adiknya serini maksudmu. Nanti aku akan bercerita, Kakang. Baik. Baik. Silahkan masuk. Siapakah anak muda ini? Anakku, Kakang. Jawab Kicitra Jati. Hi, kau punya anak laki-laki ya? Iya anakku. Suami Wulan, Kakang, Sahutni Citra Jati. Hi kenalan Kicitra Jati itu menjadi bingung. Tetapi kenalan Kicitra Jati itu pun kemudian mempersiapkan tamu-tamunya masuk. Mereka dipersilahkan duduk di sebuah hamben yang besar. Gelupak yang nyalanya redup dan terletak di ajuk-ajuk itu pun telah sedikit dibesarkan, sehingga ruangan itu pun menjadi lebih terang. Ger, berkata Kicitra Jati kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan, kau tentu belum mengenal wakmu ini. Namanya Wiracitra. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk hormat. Sementara itu Kicitra Jati pun berkata selanjutnya, anakku ini bernama Wiracitra itu masih saja kebingungan. Karena itu, maka ia pun bertanya-tanya, aku tidak mengerti maksudmu. Kalau Wulan ini anak Nyi Citra Jati dan Wari Galit ini anak Kicitra Jati, bagaimana mungkin mereka itu suami-istri? Apakah ketika Kicitra Jati menikah dengan Nyi Citra Jati kalian masing-masing sudah mempunyai anak? Seandainya demikian, apakah anak-anak kalian itu dapat menjadi suami-istri? Kicitra Jati tersenyum sambil menjawab, keduanya adalah anak angkat kami, Kakang. Oh, Ki Wiracitra mengangguk-angguk, kalian telah membuat aku bingung. Kami hanya belum sempat menjelaskan, Kakang. Ki Wiracitra itu pun kemudian bertanya, tetapi di mana anak musri ini? Bukankah ia sekarang sudah perawan? Nyi Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian dengan nada yang dalam, ya, Kakang. Serini memang sudah perawan. Kau tinggal di rumah sendiri? Atau barangkali Serini sudah menikah? Serini sudah menikah, Kakang. Sokurlah. Di mana ia sekarang tinggal? Apakah masih tinggal bersamamu atau bersama suaminya? Nyi Citra Jati memandang suaminya dengan tatapan matu yang buram. Ki Citra Jati lah yang kemudian berkata selanjutnya. Kami adalah orang tua yang gagal, Kakang, Hi. Serini lepas dari kendali kami berdua, apa maksudmu? Serini menikah dengan orang yang tidak kami inginkan. Ki Wiracitra itu mengangguk-angguk. Katanya, itulah sulitnya mempunyai seorang anak perempuan. Salah kami, orang tuanya, berkata Nyi Citra Jati, kami tidak mempunyai wibawa yang cukup terhadap anak kami, sehingga Serini telah menentang keinginan kami. Kalian akan menjodohkan anak itu dengan laki-laki pilihan kalian. Tidak. Kami belum sampai pada niat itu. Tapi kami tidak menghendaki laki-laki itu menjadi suami Serini. Laki-laki yang sudah beristri dan bahkan sudah mempunyai seorang anak. Jadi Serini telah dimadu? Tidak. Serini tidak dimadu. Istri laki-laki itu hilang beberapa hari sebelum Serini menikah. Anak dari laki-laki itu pun telah diserahkan kepada kakek dan neneknya. Ki Wiracitra mengangguk-angguk. Katanya, aku ikut berprihatin bersama kalian. Tetapi mudah-mudahan hari-hari mereka selanjutnya mereka lalui dengan baik. Kami tidak dapat memantau kehidupan mereka selanjutnya, kakang. Serini dan suaminya telah menghilang. Ki Wiracitra mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, untungnya, bahwakah sudah mebekali anakmu dengan ilmu kanuragan, yang setidak-tidaknya dalam keadaan yang terpaksa, anakmu dapat melindungi dirinya sendiri. Kakang, justru karena anakku memiliki dasar ilmu kanuragan itu telah membuatku semakin prihatin. Aku tahu, bahwa suaminya bukan orang yang dapat dipercaya. Yang aku cemaskan adalah jika suaminya itu telah memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh Serini untuk maksud-maksud buruk. Wiracitra menarik nafas panjang. Katanya, tetapi apakah dalam persoalan yang demikian, kesalahan selalu ada pada orang tua? Menurut pengelihanku, Daulu Serini adalah anak yang manis. Namun agaknya ia mempunyai lingkungan pergaulan yang tidak menguntungkan. Bukankan itu salah kami. Seharusnya kami dapat mencegahnya dan menarik Serini dari lingkaran pergaulan yang buruk itu. Tetapi kami tidak dapat melakukannya, sehingga kami hanya dapat menyesalinya. Tetapi kalian tidak boleh berputus asa. Mungkin pada suatu saat kalian dapat bertemu dengan anakmu itu, sehingga kalian masih mendapat kesempatan untuk membawanya kembali dari jalan sesat yang telah ditempuhnya. Nyicitrajati mengusap matanya yang menjadi panas. Sudahlah. Serahkan saja anak perempuanmu itu kepada. Yang Maha Agung. Berdoalah agar anakmu itu mendapat. Perlindungannya lahir dan batinnya, sehingga anakmu tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Yang Maha Agung itu. Kicitrajati dan Nyicitrajati mengaguk-angguk. Sementara itu Ki Wiracitra itu pun bertanya pula, nampaknya kalian berdua telah mendapat gantinya, bahkan tidak hanya seorang. Tetapi dua orang. Angger Wulan bahkan mirip sekali. Dengan Serini, sehingga aku kira Angger Wulan ini adalah Serini. Nyicitrajati memandang Rara Wulan dengan kerut dikening. Namun akhirnya Nyicitrajati itu mengangguk-angguk. Katanya, ya, Wulan memang mirip dengan Serini. Semula aku tidak begitu memperhatikannya. Baru ketika Kakang menyebutnya, maka aku pun melihat persamaan itu. Wulan Sasi memang mirip dengan Serini. Namanya bukan Wulan Siasi, Desis Ki Citrajati. Oh, jadi? Ki Citrajati tertawa pendek. Katanya, kami sudah terlalu tua untuk dapat mengingat-ingat dengan baik. Sebut saja nama kependekannya, Wulan. Nyicitrajati pun tertawa pula. Bahkan gelagah putih dan Rara Wulan juga tertawa. Ki Wiracitralah yang mengerutkan dahinya. Namun ia tidak bertanya apa-apa. Kakang, bertanya Nyicitrajati. Kemudian, nampaknya sepi-sepi saja. Di mana Mbokayu? Wajah Ki Wiracitra tiba-tiba menjadi muram. Dengan nada dalam ia pun menjawab, Mbokayumu sudah tiada, Nywi. Hi, Ki Citrajati dan Nyicitrajati terkejut. Jadi Mbokayu sudah tiada? Kapan? Kenapa aku tidak diberitahu? Belum terlalu lama. Belum genap setahun. Kenapa Kakang? Mbokayumu diserang oleh penyakit di bagian dalam dadanya. Aneh, Kakang. Kenapa aneh? Kakang adalah seorang tabib yang pandai. Kakang dapat mengobati semua penyakit. Orang-orang yang sakit, yang sempat Kakang obati menjadi sembuh. Tetapi kenapa Mbokayu tidak dapat Kakang sembuhkan? Itulah kenyataan yang kita hadapi. Aku banyak menolong orang yang sakit dan menyembuhkannya. Tetapi ketika istriku sendiri sakit, aku tidak dapat mengobatinya, suara Ki Wirachitra merendah. Lalu katanya, aku hampir menjadi gila, di obat apapun yang aku berikan, sama sekali tidak menolongnya. Aku kerahkan semua pengetahuanku tentang obat-obatan dilandasi dengan pengalamanku yang luas. Tetapi istriku itu tidak dapat sembuh. Bahkan ketika pada suatu pagi istriku itu muntah darah, maka aku hampir menjadi putus asa. Meskipun demikian, aku tidak berhenti berusaha dan bermohon. Tetapi agaknya Yang Maha Agung memang telah memanggilnya. Yang mendengarkan cerita Raki Wirachitra itu hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Sementara Ki Wirachitra berkata selanjutnya, pada hari yang sudah ditentukan oleh takdir, maka istriku itu pun meninggal. Aku ikut menyatakan Bela Sungkawa, Kakang, Desiski Citrajati. Aku menyesal sekali, bahwa aku tidak mendengar sebelumnya, bahwa Mbokayu sakit, berkatanya Citrajati. Aku harus menerima kenyataan ini, di, di mana anak-anak sekarang, Kakang? Lima anakku sudah berkeluarga semua. Mereka tinggal di rumah mereka masing-masing. Ketika ibunya meninggal, mereka semuanya berkumpul untuk dua pekan. Namun kemudian mereka pun harus meninggalkan rumah ini kembali ke rumah mereka masing-masing. Nampaknya anak-anak Kakang dapat hidup berbahagia, aku tidak tahu apakah mereka merasa bahagia atau tidak. Tetapi mereka menerima keadaan mereka dengan hati yang lapang. Mereka dapat mensyukuri kurnia yang mereka terima, dalam wujud apapun. Sokurlah Kakang. Aku merasa iri dengan keberhasilan Kakang mengantar anak-anak Kakang memasuki kehidupan berkeluarga. Mudah-mudahan untuk selanjutnya mereka dapat hidup tenang di dalam selimut kasih yang maha agung. Nyicitra Jati menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya pun ikut mentli muram. Namun dalam pada itu, Kiwira Citra itu pun berkata, Nah, silahkan duduk dahulu. Aku akan merebus air. Sudahlah, Kakang. Kami tidak ingin merepotkan Kakang. Namun Rarawulan lah yang bangkit dari duduknya sambil berkata, Wah, biarlah aku yang merebus air. Hih, Rarawulan tersenyum sambil berkata, Silahkan wah duduk saja bersama Paman dan Bibi. Ternyata kau anak yang manis. Baiklah. Tetapi marilah, aku tunjukkan kepadamu, Letak dapur, air, kayu bakar dan belanga. Ketika Kiwira Citra pergi ke dapur, Maka bukan saja Rarawulan yang mengikutinya tetapi juga Gelagah Putih. Biarlah aku mengambil air ke sumur, berkata Gelagah Putih. Meskipun di rumah itu tidak ada perempuan, Namun perkakas dapur di rumah Kiwira Citra itu nampak bersih. Agaknya Kiwira Citra itu termasuk seorang yang rajin. Ditunjukkannya letak perkakas dapur yang diperlukan. Namun ditunjukkannya pula sebakul beras sambil berkata, Bukankah kau tidak berberatan untuk menanak nasi? Rarawulan pun dengan serta merta menjawab, Tentu tidak. Wah. Aku akan menanak nasi? Bagus. Kita akan makan malam bersama. Nasiku tinggal sedikit. Karena itu, kau harus menanak lagi. Ya wah. Lalu katanya kepada Gelagah Putih, Kau tidak usah mengambil air sumur. Setiap malam gentongku tentu penuh. Menurut orang-orang tua Yamah terdahulu, Sebaiknya gentong air itu dipenuhi sebelum senja. Ya wah. Tetapi kawani isterimu di dapur. Kiwira Citra itu pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih dan Ramulan di dapur. Ia pun kemudian duduk menemui Ki Citra Jati dan Yicitra Jati. Kenalan yang sudah lama tidak bertemu. Nampaknya banyak yang mereka bicarakan. Suaranya lamat-lamat terdengar sampai ke dapur. Di dapur, Rarawulan sibuk menjerang air. Sementara Gelagah Putih menunggui api yang menyala di perapian, Rarawulan menakar beras untuk dibersihkan. Seberapa banyak kita menanak nasi bertanya Rarawulan. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Dengan nada ragu ia pun menjawab, Seperlunya saja, Rarawulan. Hitung saja. Kami berempat ditambah Kiwira Citra. Bukankah Kiwira Citra masih mempunyai nasi? Nasi dingin. Bukankah ia akan makan malam bersama kita? Seberuk? Aku akan menanak nasi seberuk. Tetapi peres saja. Gelagah Putih hanya mengangguk-angguk saja. Sementara Rarawulan pun berkata, Kau besarkan nyala lampu minyak itu sedikit kakang. Gelagah Putih pun bangkit berdiri. Lampu itu terletak di atas ajuk-ajuk di sudut. Di sebelah ajuk-ajuk, justru dekat dengan perapian terdapat sebuah peti kayu yang agak besar. Ketika gelagah Putih membesarkan nyala dilupak minyak tanah di sudut itu, ia pun berdesis, apakah isi peti kayu ini? Mungkin juga perkakas dapur, desis Rarawulan. Di sudut itu ada paga bambu yang agak besar. Semula alat-alat dapur ada di paga itu. Di sebelahnya adalah sebuah geledek yang berisi tenong dan nampaknya juga bumbun. Peti ini nampaknya bukan bagian dari isi dapur. Lihat saja. Terasa agak terpisah dari suasana lingkungannya. Ah, kau itu ada-ada saja, kakang. Gelagah Putih termangu-mangu. Ia masih mendengar pembicaraan yang ramai di ruang dalam. Gelagah Putih sendiri tidak tahu kenapa ia ingin benar melihat isi peti kayu yang rupanya sudah menjadi kehitam-hitaman itu. Karena itu, hampir di luar sadarnya, Gelagah Putih telah berdiri beralaskan setumpuk kayu bakar. Dengan hati-hati ia membuka tutup peti itu. Kakang, Rarawulan mencoba mencegahnya. Namun Gelagah Putih telah membukanya. Bahkan Gelagah Putih itu nampak terkejut melihat isi peti itu. Rarawulan yang telah mencoba mencegahnya justru menjadi ingin tahu pula. Karena itu, maka ia pun bertanya, apa isinya kakang? Senjata. Ada pedang ada nenggala, kapak, trisula dan bahkan cakram bergerigi dan ada beberapa jenis yang lain. Turunlah kakang, kiwira citra dapat saja tersinggung jika ia tahu kau membuka peti itu. Gelagah Putih pun segera turun. Kemudian berdua dengan Rarawulan, mereka berjongkok di depan perapian. Sementara itu, air pun hampir menidih. Menilik jenis-jenis senjata yang disimpan, agaknya kiwira citra juga bukan orang kebanyakan, Rara. Ya, ia tentu orang berilmu tinggi. Tetapi semalam ini kita tidak pernah mendengar nama-nama seperti citra jati, kidang rame, carang belabar. Yang kita dengar baru sabalintang dan orang-orang yang bergabung bersamanya. Kiambara, ki lurah wira sembada, empui sanata dan beberapa orang lagi. Mungkin selama ini mereka telah menyimpan senjatanya seperti kiwira citra ini, kakang. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kenapa senjata-senjata itu disimpan di dapur dan dekat perapian pula? Aku kiraki wira citra melakukan dengan sengaja. Bukankah dengan demikian peti itu selalu kena asap, sehingga tidak akan dimakan lengat. Lihat peti itu menjadi hitam. Setiap kali api dinyalakan, maka asapnya akan mengepul dan mengasapi peti itu. Rarawulan mengangguk-angguk. Sementara gelagah putih pun berkata, senjata-senjata yang tersimpan itu pun akan tetap kering. Hulunya yang terbuat dari kayu, juga akan dapat bertahan karena juga tidak akan dimakan lengat. Agaknya memang begitu, kakang, rarawulan mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu mereka pun berpaling. Di pintu berdirinya citra jati sambil berkata, tentu lebih pantas aku yang berada di dapur daripada kau gelagah putih. Tetapi sambil tersenyum gelagah putih menjawab, aku pun sudah terbiasa berada di dapur, bibi. Silahkan bibi duduk saja di ruang dalam bersama paman dan uawira citra. Meskipun kami sudah lama tidak bertemu, tetapi bahan pembicaraan kami sudah habis. Karena itu, aku pun telah pergi ke dapur untuk membantu kalian. Kami tinggal menunggu air mendidih dan nasi masak, bukankah kita juga harus membuat lawek? Kita tentu tidak akan makan nasi begitu saja. Gelagah putih tidak menjawab. Ketika ia berpaling kepada rarawulan, maka rarawulan pun hanya berdiam diri pula. Nah kalian tentu tidak tahu, apa yang akan kita buat lauk nanti. Kakang wira citra, telah memberitahukan kepadaku, bahwa di geledek itu ada telur ayam lebih dari 10 butir. Empat ekor ayamnya bertelur bersama-sama sejak beberapa hari yang lalu. Nah, kita akan membuat telur dadar dengan sedikit cabai merah dan bawang merah. Kalian pun tentu tidak dapat membuat sambal terasi. Rarawulanlah yang kemudian menjawab sambil tertawa, jika bibi memberikan bahannya, tentu aku dapat membuatnya. Kau urus nasimu dan minumanmu itu. Apakah kau akan membuat wedang jai atau wedang seru? Apa yang ada saja, bibi. Nyicitra Jati itu pun kemudian pergi ke geledek bambu untuk mencari telur, jahe, gula kelapa dan bahan lain yang diperlukan. Namun sebelum Nyicitra Jati mulai memecah telur untuk didadar, Ki Wiracitra dan Ki Citra Jati telah masuk ke dapur pula. Nyicitra Jati yang masih berdiri di muka geledek bambu itu pun berkata, Jadi semuanya akan berkumpul di dapur. Aku hanya ingin memberitahukan bahwa semua bahan ada di dalam geledek, berkata Ki Wiracitra. Ya, aku sudah menduga bahwa semuanya tentu berada di dalam geledek. Aku takut kalau kau keliru, berkata Ki Wiracitra sambil memandang petinya yang sudah kehitam-hitaman. Nyicitra Jati pun memandang peti itu pula. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, kau takut aku mencari terasi di dalam peti itu. Ki Wiracitra tidak menjawab. Tetapi ia hanya tersenyum saja. Namun Ki Citra Jatilah yang bertanya, apa isi peti itu, kakang? Perkakas dapur peninggalan Mbokayumu. Aku tidak mempergunakannya lagi, karena perkakas itu selalu mengingatkan aku kepada Mbokayumu. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata, apa saja yang kau masukkan ke dalam peti itu? Belanga. Dandang tembaga atau mangkuk-mangkuk dan barang pecah belah lainnya. Ki Wiracitra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, aku sudah lupa, apa saja yang sudah aku masukkan ke dalam peti itu. Namun Ki Citra Jati pun tertawa sambil berkata, menilik petinya, maka sudah tentu isinya bukan barang pecah belati. Bukan pula dandang tembaga atau bokor-bokor perunggu. Lalu apa menurut dugaanmu? Tentu saja aku tidak dapat menebak, kakang. Tetapi jika kakang izinkan, aku akan melihatnya. Sudahlah. Nanti pakaianmu kotor. Peti itu sudah lama berada di situ, sehingga asap perapian itu telah membuatnya menjadi kehitam-hitaman. Ki Citra Jati tertawa, katanya, peti itu tentu sudah bertahun-tahun berada di situ. Ya, sudah lebih dari tiga tahun. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Katanya, jadi sejak pembuka kayu masih ada, maka alat-alat dapur itu sudah kasimpan di dalam peti itu. Ki Wiracitra terkejut. Sementara itu terdengar suara tertawanya Citra Jati berkepanjangan. Katanya, kau bukan seorang yang pandai menipu atau berpura-pura kakang. Ketika Ki Citra Jati kemudian tertawa, maka Ki Wiracitra pun tertawa pula. Katanya, baiklah. Aku menyerah. Karena itu, jika kau ingin melihat, lihatlah. Ki Citra Jati pun kemudian berkata kepada Gelagah Putih, apakah kau juga ingin melihat isi peti itu Gelagah Putih? Sebelum Gelagah Putih menjawab, Ki Wiracitra lah yang bertanya. Siapakah sebenarnya nama anak itu? Nampaknya kau juga bukan seorang yang pandai berbohong. Ki Citra Jati tertawa pula. Katanya, namanya Gelagah Putih. Istrinya bernama Raraulan. Bukan waras ya sih, Ki Wiracitra itu pun mengangguk-angguk. Nah, Gelagah Putih, berkata Ki Citra Jati, lihat. Apa isi petiku? Gelagah Putih pun kemudian telah melangkah ke arah peti di belakang perapian itu. Seperti yang dilakukan sebelumnya, maka ia pun segera naik ke atas setumpuk kayu bakar. Apakah aku harus membuka tutupnya? Bertanya Gelagah Putih yang masih saja ragu. Ki Citra Jatilah yang menyahut, apakah kau dapat melihat isinya tanpa membuka tutupnya? Gelagah Putih tertawa pendek sambil menggapai tutup peti itu. Raraulan menjadi berdebar-debar. Gelagah Putih telah membuka peti itu sebelumnya. Demikian peti itu dibuka, maka Gelagah Putih memang berpura-pura terkejut. Apa yang kau lihat di dalam peti itu? Gelagah Putih bertanya Ki Citra Jati. Gelagah Putih tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Ki Wira Citra sekilas. Namun Gelagah Putih pun kemudian telah memperhatikan isi peti itu lagi. Apa isinya Ki Citra Jati bertanya lagi. Gelagah Putih memungut nenggala yang ada di bagian atas dari setumpuk senjata di dalam peti itu, mengangkatnya dan menunjukkannya kepada Ki Citra Jati. Ini salah satu di antaranya paman. Ki Citra Jati tertawa pendek. Katanya, aku sudah mengira, Ny Citra Jati yang kemudian mendekat telah bertanya, Kakang dan Mbokayu ketika itu memang sudah berniat menyimpannya dan tidak akan mempergunakannya lagi? Ki Wira Citra mengangguk. Katanya, ya. Kami sudah berniat untuk tidak mempergunakannya lagi. Apalagi sepeninggal Mbokayumu. Aku menjadi semakin jauh dari senjata-senjata itu. Ki Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Mbokayu meninggal dalam suasana yang damai. Mbokayu tentu merasa tenang dan tentram di saat-saat terakhirnya, desisnya Citra Jati. Ya. Pada saat-saat terakhir Mbokayumu memang tidak pernah bertanya lagi tentang senjata-senjata itu. Ketika kami baru menyimpannya, untuk waktu setahun, Mbokayumu masih sering mempertanyakannya. Tetapi setelah itu, maka ia telah benar-benar melupakannya. Pada saat ia sakit, ia tidak pernah menyebutnya sepatah katapun tentang senjata-senjata itu. Ia memang meninggal pada suasana yang sangat damai, di antara tetangga-tetangga kami di sini yang ramah, jujur dan kasih yang tinggi di antara sesama. Ki Citra Jati dan Nyicitra Jati saling berpandangan sejenak. Namun kemudian dengan nada yang dalamnya Citra Jati itu pun berkata, sungguh pantas untuk diteladani. Gelagah putih yang masih berdiri di setumpuk kayu itu bagaikan mengbeku. Ia masih menggenggam nenggala yang berujung runcing dan tajam di kedua sisinya. Namun sebuah kebimbangan telah menyelinap di dalam hatinya, ketika sebuah pertanyaan mengusiknya, bagaimana dengan sikap seseorang yang merasa lebih baik mati di peperangan dengan pedang di tangan daripada mati di pembaringan. Bahkan dengan penuh kebanggaan. Kembalikan nenggala itu ke dalam peti, gelagah putih, berkata Ki Citra Jati. Meskipun kami tidak melihat isinya yang lain, tetapi kami tahu, apa saja yang ada di dalam peti itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian mengembalikan nenggala itu ke dalam peti dan menutupnya kembali. Ki Citra Jati yang melihat wajah Ki Wirah Citra menjadi muram telah memegangi lengannya sambil berkata, Marilah, kita duduk lagi di ruang dalam. Biarlah istriku dan anak-anak itu berada di dapur. Ki Wirah Citra tidak menjawab. Tetapi ia menurut saja ketika Ki Citra lalu menariknya ke ruang dalam. Ketika Ki Citra Jati dan Ki Wirah Citra sudah keluar dari dapur, makanya Citra Jati pun telah kembali ke geledek untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, sementara gelagah putih pun telah turun dari tumpukan kayu bakar itu. Lupakan, berkata Nyi Citra Jati, sekarang, perhatian kita harus tertuju kepada nasi yang hampir masak. Air yang sudah lama mendidih dan aku pun akan membuat dadar telur dan sambal terasi. Rara Wulan pun kemudian menjadi sibuk membuat wedang jai dan kemudian menuangnya ke dalam mangkuk. Ketika gelagah putih menyiapkan ceting untuk menyenduk nasi, Nyi Citra Jati pun berkata, Jangan kau yang menyenduk nasi gelagah putih. Tabu bagi seorang laki-laki. Biar Wulan sasi saja yang melaku kaunya. Kau bawa saja minuman hangat itu ke ruang dalam. Gelagah putih dan Rara Wulan tertawa pendek hampir bersamaan. Apa yang kalian tertawakan? Pesan orang-orang tua itu? Bukan bibi, sahut gelagah putih dengan serta merta. Jadi, apa? Nama Rara Wulan, kenapa dengan nama itu? Bibi menyebutnya Wulan siasi, hi. Jadi aku keliru lagi? Ya, bibi. Nyi Citra Jati itu pun tertawa pula. Sebenarnya lah gelagah putih pun nurung menyenduk nasi. Ia membawa minuman yang sudah dituang ke ruang dalam. Sementara itu, Nyi Citra Jati dan Rara Wulan pun masih sibuk di dapur. Ketika gelagah putih kembali ke dapur, makanya Citra Jati pun berkata, Kau tidak kebagian kerja lagi, gelagah putih. Duduk sajalah bersama paman dan uakmu. Dengar apa yang mereka perbincangkan. Mungkin kau akan mendapat sedikit kegambaran tentang kehidupan uakmu Wira Citra di masa mudanya. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun pergi ke ruang dalam dan duduk di sebelah Kicitra Jati. Bibi minta aku duduk di sini saja, berkata gelagah putih. Ki Wira Citralah yang menyahut. Bagus. Kau memang lebih baik tidak berada di dapur. Gelagah putih tersenyum. Tetapi ia tidak menyaut. Kami sedang bercerita tentang masa-masa lampau kami, berkata Ki Citra Jati. Kami juga pernah mengembara. Kami memang banyak mendapat pengalaman di dalam pengembaraan kami. Tetapi pada saat itu, masih belum banyak orang yang berilmu tinggi, sehingga kami pun lolos dari jaring-jaring kerasnya dunia olahkanuragan meskipun bekal kami baru selapis. Selapis menurut penilaian paman, tentu berpuluh lapis menurut penilaian ku. Aku tidak berbohong, berkata Ki Citra Jati. Bertanyalah kepada awakmu Ki Wira Citra. Ilmu kami di umur kami sebagaimana umurmu sekarang, jauh lebih rendah dari ilmumu. Tetapi pada waktu itu, kami bagaikan alap-alap yang merajai langit. Tidak seekor burung pun yang berani melawan kami. Bahkan elang yang perkasa itu pun berasa menjauhi kami. Ki Wira Citra tertawa. Katanya, waktu yang sudah jauh lampau. Tetapi sekarang, seumurmu sudah mampu membuat pengewan-ewan. Seandainya kau hidup pada masa mudaku, maka kau akan menguasai seluruh dunia olahkanuragan. Paman dan ua membuat jantungku mengembang. Tetapi aku justru cemas jika jantungku justru akan meledak. Tidak. Aku tidak hanya sekedar memuji. Tetapi demikianlah yang telah terjadi. Gelagah Putih tertawa. Sementara Kimur Citra itu berkata, Karena itu aku telah membayangkan, Apa saja yang dapat kau lakukan kelap jika kau menjadi setua aku. Pengalamanmu akan membuat kau menjadi seorang yang tidak dapat ditakar lagi ilmunya. Semoga, sahut Gelagah Putih sambil tertawa. Sementara itu, Nyicitra Jati dan Raraulan pun memasuki ruang itu sambil membawa minuman, Nasi serta telur ayam yang didadar dan sambal terasi. Baunya membuat perutku semakin lapar, berkata Ki Citra Jati. Kau kira perutku tidak sedang lapar sahut Ki Wira Citra, Aku memang masih mempunyai nasi. Tetapi sudah dingin dan aku malas untuk membuat telur dadar. Sekarang ada nasi hangat, telur dadar dan sambal terasi. Kita akan makan bersama-sama, berkata Nyicitra Jati. Sejenak kemudian, Seisi rumah itu sudah duduk di atas samban bambu yang agak besar, Mengelilingi nasi yang masih mengepul, dadar telur dan sambal terasi. Sementara itu minuman pun masih hangat pula. Namun sebelum mereka mulai menyenduk nasi di mangkuk masing-masing dari ceting bambu, Terdengar pintu rumah itu diketuk keras-keras. Orang-orang yang duduk di amben yang besar itu terkejut. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun ketukan di pintu itu menjadi semakin keras. Siapa bertanya Ki Wira Citra? Buka pintu Ki Sanak, siapa? Buka pintunya atau aku akan merusaknya. Ki Wira Citra termangu-mangu sejenak. Ketika gelagah putih bangkit berdiri, Ki Wira Citra memberinya isyarat agar ia tetap duduk. Ki Wira Citra lah yang melangkah ke pintu. Kemudian sekali lagi ia bertanya, siapa di luar? Buka pintunya. Jangan banyak bertanya. Ki Wira Citra pun kemudian mengangkat selarak pintu lereknya. Kemudian perlahan-lahan ia mendorong pintunya ke samping. Ki Wira Citra itu melangkah surut ketika ia melihat seorang perempuan muda meloncat masuk ke dalam rumah itu diikuti oleh seorang laki-laki yang berwajah garang. Di luar pintu masih ada beberapa orang yang berjalan hilir mudik. Aku akan berbicara dengan Ki Citra Jati dan Ny Citra Jati, berkata perempuan muda itu. Dengan serta merta Ki Citra Jati dan Ny Citra Jati segera bangkit berdiri. Ny Citra Jati yang tidak dapat menahan gejolak perasaannya, telah berlari mendapatkan perempuan muda itu sambil mengembangkan tangannya. Serini. Serini, betapa rindunya Ny Citra Jati sehingga ia tidak sempat melihat suasana yang gelap di wajah Serini dan laki-laki yang berwajah garang itu. Namun langkah Ny Citra Jati terhenti. Dengan nada tinggi Serini berkata, jangan maju lagi, ibu. Serini, ada apa? Bukankah aku ibumu? Ya. Tetapi itu semasa aku masih kecil. Semasa aku masih memerlukan perlindungan ibu dan ayah. Jadi bagaimana sekarang? Aku bukan lagi kanak-kanak yang masih memerlukan perlindungan ibu dan ayah. Aku sudah dapat melindungi diriku sendiri. Tetapi bukankah aku tetap ibumu? Perempuan itu memandang orang-orang yang berada di ruang itu seorang demi seorang. Sorot matanya yang tajam itu bagaikan menusuk ke dada setiap orang langsung menembus ke jantung. Siapa saja mereka itu, ibu? Apakah kau lupa dengan uakmu Wira Citra? Bukankah pada pertemuanmu yang terakhir dengan uakmu kau sudah terhitung cukup besar, bahkan menjelang remaja, sehingga tentunya kau ingat kepadanya? Bukan Ua Wira Citra. Dua orang muda ini maksudmu? Ya. Bukankah keduanya adalah orang-orang yang ayah dan ibu lindungi? Nyicitra Jati mengerutkan dahinya. Kemudian ia pun menjawab, ya, aku memang melindunginya. Tetapi ternyata aku keliru. Tanpa perlindunganku dan ayahmu, keduanya akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Ibu mulai membohongi aku. Seri ini, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa aku dan ayahmu melindungi kedua orang muda suami istri itu? Aku tahu bahwa ayah dan ibu sudah melakukannya di lorong lewat celah-celah gumbu padas yang bertebing curam itu. Tentu ada yang memberitahukan kepadamu, siapapun yang memberitahukan kepadaku, tetapi. Bukankah ayah dan ibu melakukannya, ya? Aku tidak senang mendengar cerita itu. Aku datang untuk mengambil kedua orang muda itu. Untuk apa kau ambil kedua orang muda itu aku memerlukan mereka. Apakah kau bermaksud baik atau sebaliknya atas mereka? Ayah dan ibu tidak perlu melindungi mereka lagi. Apalagi jika ibu masih mengaku sebagai ibuku. Nanti dulu, seri ini. Kita dapat berbicara dengan baik, tidak ada waktu untuk berbicara. Kenapa tidak ada waktu? Bukankah kita mempunyai waktu yang panjang? Duduklah. Marilah kita makan bersama seadanya. Uakmu telah menyuguhkan makan malam buat ayah dan ibumu. Sudahlah. Serahkan kedua orang suami istri itu. Aku tidak mau mereka bersama ayah dan ibu. Jangan begitu, seri ini. Marilah kita sedikit menyisihkan waktu untuk berbicara. Di sini ada ayah dan ibumu. Seri ini, selaki wira citrat. Aku mengenalmu pada saat-saat kau menjelang remaja. Sudah lama, seri ini. Sekarang, marilah kita hormati pertemuan kita ini. Waktunya tidak tepat, wah. Kenapa? Duduklah. Siapakah laki-laki itu? Jangan menghambat tugas-tugas kami. Tiba-tiba laki-laki yang datang bersama seri ini itu mengeram. Seperti wujudnya, maka sikap dan caranya mengucapkan kata-katanya pun terasa garang pula. Tidak. Kami tidak akan menghambat tugas kalian. Tetapi setelah sekian lama aku tidak bertemu dengan seri ini, yang aku kenal sebagai seorang gadis yang manis, Maka sudah sewajarnya jika aku mensyukuri pertemuan ini. Cukup, bentak laki-laki itu, serahkan kedua orang suami istri pembunuh itu. Siapakah kau nger bertanya kicitra jati? Iya suamiku ayah, serinilah yang menjawab. Namun serini pun bertanya pula, bukankah ayah pernah mengenalnya dan bahkan menolaknya? Aku sudah mengira. Tetapi wajahnya sekarang memang sudah berubah. Ayah masih akan merendahkannya sebagaimana pernah ayah lakukan bertanya serini. Tidak. Tidak. Aku tahu, bahwa pertanyaan ayah bukan pertanyaan sewajarnya. Mungkin wajah suamiku memang sudah berubah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir perubahan itu tentu belum akan membuat tayah tidak dapat mengenalinya. Tetapi kau pun berubah, serini, berkata kiwira citra, kau dahulu manis sekali. Kulitmu keputih-putihan, sehingga sepantasnya kau dilahirkan di lingkungan para bangsawan. Terima kasih huwa. Tetapi huwa tidak akan dapat mengungkit masa lampauku untuk membuat menjadi cengeng. Serini, berkata ibunya, kalian memang berubah. Jika saja aku bukan yang melahirkanmu, serini, mungkin aku tidak akan dapat secepat itu mengenalmu. Cukup. Sekarang serahkan kedua orang suami istri itu, serini, berkata ibunya, keduanya bukan benda mati. Keduanya mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Serini, bagaimana aku dapat menyerahkan mereka kepada kalian berdua? Ibu masih akan melindunginya? Tidak, serini. Aku tidak akan melindunginya. Tetapi aku pun tidak berhak menyerahkan keduanya kepadamu. Aku persilahkan ayah dan ibu minggir. Jika ayah dan ibu menghalangi kami, maka terpaksa sekali kami harus mengambilnya dengan kekerasan. Kici Terajati pun maju selangkah sambil bertanya, serini, kenapa kau nampaknya sangat membenci kedua orang yang belum kau kenal itu? Apakah karena ia telah membunuh seorang yang telah lebih dahulu menyerang mereka dari atas tebing itu, atau karena mereka telah kami angkat menjadi anak-anak kami? Apakah kau dengan demikian merasa tersaingi sehingga kasih sayang kami hanya akan tertumpah kepada anak-anak angkat kami? Atau bahkan harta warisan kami, meskipun tidak seberapa? Tetapi bukankah kau tahu bahwa ayah dan ibu juga pernah mengangkat bahkan tidak? Hanya satu-dua orang anak angkat. Tetapi beberapa. Sementara itu kau tidak pernah merasa berkeberatan sebelumnya? Aku sama sekali tidak berkeberatan ayah mengangkat anak angkat berapapun jumlahnya. Tetapi bukan kedua orang suami istri yang jahat itu. Coba serini, katakan alasan yang sebenarnya, kenapa kau menyebut mereka jahat. Cukup, ayah, berkata serini, aku minta ayah dan ibu sekali lagi untuk minggir. Aku tahu bahwa ayah dan ibu mempunyai ilmu yang tinggi. Tetapi di luar rumah ini ada beberapa orang yang akan dapat memaksakan kehendak mereka kepada ayah dan ibu. Sementara itu, aku dan kakang akan menyelesaikan kedua orang suami istri itu. Jika mereka menyerah, maka masih ada kemungkinan bahwa mereka akan hidup. Tetapi jika mereka berusaha melawan, maka mereka akan mati di halaman rumah Uawira Citra. Kenapa kau tidak mau mendengarkan kata-kata ayah dan ibumu, serini, Kiwira Citra menyela, bukankah mereka itu lantaran yang maha pencipta menghadirkanmu di dunia ini? Mereka hanya lantaran, Uaw. Lantaran itu dapat siapa saja. Seandainya bukan Ki Citra Jati dan Nyicitra Jati, maka tentu ada setasang ayah dan ibu yang lain yang menjadi lantaran kelahiranku. Tetapi ayah dan ibumu itu sudah membesarkanmu. Mencintaimu. Mereka bekerja membanting tulang untuk menghidupimu. Ketika kau masih bayi, ayah dan ibumu seakan-akan tidak pernah tidur di malam hari karena mengurusimu. Apalagi di siang hari. Demikian kau tumbuh, maka ayah dan ibumu menjadi semakin sibuk. Mereka berbuat apa saja untuk kepentinganmu. Apalagi jika kau sedang sakit, maka ayah dan ibumu itu pun ikut menderita sakit pula. Bukankah itu sudah menjadi kewajiban seorang ayah dan seorang ibu? Karena mereka menjalankan kewajiban mereka, maka aku tidak merasa berhutang budi kepada mereka. Adalah bukan kehendakku, bahwa aku dilahirkan. Serini, potong kiwira Citra, jadi itukah sikapmu terhadap ayah dan ibumu? Ya, wa. Dan sekarang aku minta wa tidak ikut campur lagi. Persoalan antara aku dan orang tuaku juga tidak akan tumbuh jika orang tuaku tidak melindungi kedua orang suami istri itu. Baik, serini. Aku tidak akan ikut mencampuri persoalanmu dengan kedua orang tuamu. Tetapi ketahuilah, bahwa aku menganggap sikapmu terhadap kedua orang tuamu itu salah. Aku tidak memerlukan pendapat tua. Terserah saja kepada wa, apakah sikapku ini salah atau tidak. Kau telah merendahkan kepercayaan yang maha agung terhadap kedua orang tuamu untuk melahirkan dan memeliharamu. Sementara itu, kedua orang tuamu melakukannya dengan penuh kasih sebagai pancaran kasih yang maha agung itu. Cukup, bentak laki-laki yang menyertai serini, waktu kami tidak banyak. Sekarang, semuanya minggir. Kami akan menangkap suami istri itu dan menyeret mereka untuk diadili. Baiklah. Kami akan minggir, berkata Kiwira Citra, tetapi rumah ini terlalu sempit untuk berkelahi. Aku tidak ingin perabot rumahku yang sederhana ini rusak. Tidak akan terjadi perkelahian. Jika kedua orang itu menolak, aku akan membunuh mereka dengan sekali tebas. Aku tidak mau ada darah di dalam rumahku, berkata Kiwira Citra. Kau jangan banyak bicara, kakek tua. Atau aku harus membungkam mulutmu dengan golok ini? Jangan bersikap kasar terhadap pemilik rumah ini, nger. Sebaiknya kalian keluar. Lakukan apa yang akan kalian lakukan di luar. Serimilah yang menjawab, baik. Kami akan keluar. Tetapi kedua orang suami istri itu juga harus keluar, atau kami akan menghancurkan rumah ini. Gelagah putih dan raraulan yang masih berusaha menahan diri itu pun kehilangan kesabaran. Dengan nada tinggi gelagah putih berkata, kami akan keluar. Apapun yang akan terjadi, akan terjadi luar rumah Wawira Citra. Mereka hanya ingin mengelabdobi kita atau sekedar memperpanjang waktu. Aku tunggu dalam hitungan 10, berkata Serini. Jika dalam 10 hitungan keduanya tidak turun ke halaman, maka seisi rumah ini akan menjadi sasaran. Apalagi jika keduanya tiba-tiba untuk melarikan diri. Kami akan keluar lebih dahulu, berkata raraulan. Tanpa menunggu jawaban. Raraulan pun segera melangkah ke pintu diikuti gelagah putih. Serini dan suaminya justru terkejut karena keduanya demikian saja melangkah di hadapan mereka, sehingga Serini dan suaminya bahkan telah menyebab. Namun sikap raraulan dan gelagah putih itu sempat mengusik perasaan Serini dan suaminya, laki-laki yang berwajah garang itu. Sikap raraulan dan gelagah putih menunjukkan, betapa besar kepercayaan diri dari kedua orang suami istri itu. Namun Serini pun terlalu yakin akan kemampuannya dan kemampuan suaminya. Karena itu, maka mereka berdua pun segera menyusul keluar. Ternyata di bayangan kegelapan, beberapa orang memang sedang menunggu dengan gelisah. Ada di antara mereka yang berjalan hilir mudik. Namun ada yang berdiri saja bersandar sebatang pohon di halaman. Demikian raraulan dan gelagah putih turun ke halaman, maka Mir pun serentak memperhatikan mereka dengan seksama. Inilah agaknya kedua orang yang harus diambil, berkata seorang yang rambutnya panjang dan terurai lepas di bawah ikat kepalanya. Agaknya memang kedua orang itulah yang akan kita ambil, berkata orang yang berdiri di sampingnya. Tetapi agaknya kita harus berhati-hati. Nampaknya mereka mempunyai kemampuan yang meyakinkan, sehingga keduanya sama sekali tidak merasa gentar melihat kehadiran kita di sini. Tetapi Ki Gunung Lamuk dan istrinya itu akan segera menyelesaikan mereka. Jika Ki Citrajati dan Nyi Citrajati masih berusaha melindunginya, maka kita akan menyingkirkan kedua orang tua itu. Itulah soalnya. Tetapi jika terpaksa apa boleh buat. Jika kita tidak membunuhnya, maka merekalah yang akan membunuh kita. Sementara itu agaknya Nyi Gunung Lamuk sudah tidak menaruh perhatian sama sekali kepada orang tuanya yang pernah menyakiti hatinya itu. Namun bagaimanapun juga keduanya adalah orang tuanya. Nampaknya kau masih lebih alim dari Nyi Gunung Lamuk, masih tahu menghargai kedua orang tua, apapun yang pernah mereka lakukan. Tetapi nampaknya Nyi Gunung Lamuk sudah tidak lagi mempunyai pertimbangan seperti itu. Perempuan itu akan dapat kualat. Kawannya tertawa. Katanya, dengan melihat wujudmu, seharusnya hatimu lebih kelam dari Nyi Gunung Lamuk. Tetapi ternyata kau yang wujudnya seperti hantu kubur itu masih juga mempunyai peletik yang cerah di hatimu meskipun hanya sekecil biji kemangi. Kau dapat menilai sikap baik dan buruk ya? Apakah kau juga dapat menilai sikapmu sendiri setidak-tidaknya aku tahu. Bahwa kita berjalan di jalan yang sesat. Ternyata kau adalah orang yang paling jahat seperti juga aku. Kita tahu mana yang baik dan yang buruk. Tetapi kita justru memilih yang jahat. Karena itu, kita telah melakukan kejahatan ganda. Kawannya terdiam. Tetapi ia justru merenunginya. Dalam pada itu, Serini dan suaminya pun telah berada di halaman pula. Di belakang mereka menyusul Ki Citra Jati, Nyicitra Jati dan Ki Wiracitra. Sebelum Serini mengatakan sesuatu. Raraulan pun telah mendahuluinya berkata lantang, kami sudah siap. Siapakah yang akan menangkap kami? Serini maju selangkah sambil berkata, Iblis betina. Kau kirakah siapahi, berani membentak-bentak. Jangan banyak bicara lagi, jawab Raraulan, suaramu menyakitkan telingaku. Jika kau ingin bertempur, kita akan bertempur. Mudah-mudahan paman dan bibi Citra Jati tidak menjadi salah paham. Itulah isyaratmu untuk minta perlindungan ayah dan ibu, bertanya Serini. Ya, jawab Raraulan, kau adalah anak yang durhaka. Kau ingkari kasih sayang orang tuamu sendiri sebagai lantaran kasih yang maha agung kepadamu. Serini tertawa, ayah dan ibukulah yang mengajarimu sehingga kau dapat berkata seperti itu. Ya, ayah dan ibumu. Dan bahkan semua orang tua di seluruh dunia mengatakannya kepadamu tentang dirimu. Serini dan bahkan suaminya tertawa semakin keras. Dengan nada tinggi ki Gunung Lamuk itu berkata, Nampaknya kau sudah mulai kehilangan kepercayaan pada dirimu, sehingga kau sedang mencari-cari sandaran. Apakah kau masih ingin berbicara lagi? Tiba-tiba Raraulan bertanya. Serini menggeretakan giginya. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang. Serangannya datang begitu cepat seperti anak panah yang luncur dari busurnya. Tetapi Raraulan pun sudah bersiap. Karena itu, maka serangan itu tidak menyentuh tubuhnya. Dengan sigapnya ia pun mengelap. Sementara itu gelagah putih pun berbisik di telinganya, kita bertempur berpasangan. Raraulan mengerti maksudnya. Menurut pengamatan gelagah putih, ketika seorang lawan itu tentu berilmu tinggi, sehingga Raraulan tidak boleh terlepas dari pengaruh kelebihan gelagah putih. Dengan demikian maka gelagah putih dan Raraulan bertempur tanpa jarak di antara mereka berdua. Ketika Serini dan suaminya memencar. Raraulan tetap saja bertempur berpasangan. Gelagah putih memang cukup berhati-hati. Ia belum mengetahui tingkat kemampuan lawannya, sehingga ia tidak ingin terjadi sesuatu yang akan membuatnya menyesal sepanjang hidupnya. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Serini dan suaminya, Gunung Lamuk, menyerang dengan garangnya. Namun Raraulan dan gelagah putih pun dengan terampil mengelak dan menangkis serangan-serangan itu. Sebenarnya lah bahwa kedua orang itu memang berilmu tinggi. Tetapi menurut penjajagan gelagah putih, kemampuan Serini masih belum sangat berbahaya bagi Raraulan meskipun demikian. Keduanya masih bertempur berpasangan. Sekali-sekali terjadi jarak antara keduanya jika salah seorang dari mereka menyerang. Namun demikian mereka telah menyatu kembali seakan-akan mereka berdua hanya memiliki satu otak saja. Serini dan Gunung Lamuk memang mengalami kesulitan untuk menaklukan gelagah putih dan Raraulan. Serangan-serangan mereka tidak berhasil menyentuh sasaran. Yang paling mungkin terjadi adalah benturan-benturan yang keras, yang membuat tulang-tulang mereka menjadi ngeri. Ketika sekali dengan segenap tenaga. Serini menyerang gelagah putih, gelagah putih sengaja tidak menghindarinya. Dengan tangkas ia menangkis serangan itu, sehingga terjadi benturan yang keras. Serini telah terdorong surut beberapa langkah. Sambil menyeringai kesakitan ia mengelus lengannya yang mementur lengah gelagah putih. Anak setan kau, geram serini. Dengan kemarahan yang semakin meluap, ia pun menyerang sejadi-jadinya. Demikian pula Gunung Lamuk. Dikerahkannya kemampuannya untuk menghancurkan kedua orang suami istri itu. Tetapi gelagah putih dan raraulan pun meningkatkan ilmunya. Sekali-sekali raraulan memang mengalami kesulitan. Tetapi dengan cepat gelagah putih mampu mengurainya. Bahkan serangan-serangan gelagah putih telah mendesak kedua orang lawan mereka. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Semakin lama justru Gunung Lamuk dan Serinilah yang menjadi semakin terdesak. Sementara itu, Ki Citra Jati, Nyicitra Jati dan Ki Wiracitra menjadi tegang pula. Ki Citra Jati dan Nyicitra Jati tidak tahu kepada siapa mereka harus berpihak. Bagaimanapun juga Serini adalah anak mereka. Tetapi mereka sadar sepenuhnya bahwa Serini telah menempuh jalan yang gelap. Nampaknya ia juga berada di antara orang-orang yang beraliran gelap. Sementara itu, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Ki Gunung Lamuk menjadi semakin marah ketika mereka tidak segera dapat mengalahkan gelagah putih dan raraulan. Ki Gunung Lamuk menyangka bahwa bersama Serini mereka akan dapat menyelesaikan pertempuran itu dalam waktu singkat. Karena itu, maka Ki Gunung Lamuk itu tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia memberikan isyarat kepada beberapa orang yang menunggui pertempuran itu untuk melibatkan diri. Kepung kedua cucurut itu agar mereka tidak dapat melarikan diri, teriaki Gunung Lamuk. Namun maksud dari perintahnya itu jelas bagi kawan-kawannya. Mereka harus membantu menyelesaikan pertempuran itu. Menangkap gelagah putih dan raraulan hidup atau mati. Ki Citra Jati, Nyicitra Jati dan Ki Wiracitra terkejut. Namun untuk beberapa saat, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun demikian orang-orang itu mulai bergerak dan membuat lingkaran. Ki Citra Jati pun berkata, jangan ikut campur kisana. Biarlah kedua pasangan suami istri itu menentukan akhir dari pertempuran di antara mereka. Orang-orang itu pun terhenti. Mereka memandang wajah Ki Citra Jati dengan tegangnya. Ayah, teriak serini, jangan ganggu mereka. Biarlah mereka mengepung kedua orang suami istri ini. Kami memerlukan mereka hidup atau mati. Jangan serini, berkata ayahnya, biarlah kalian bertempur dengan jujur. Ayah, jadi ayah benar-benar melindungi mereka sudah aku katakan, serini. Aku tidak melindungi mereka. Tetapi biarlah pertempuran ini adil. Kalian berdua, gelagah. Putih pun berdua dengan istrinya. Aku tidak peduli, ayah. Aku akan minta kawan-kawanku melibatkan diri. Jangan, jangan. Kau adalah anakku. Kau tidak boleh bermain dengan licik. Namun Ki Gunung Lamuk tidak sabar lagi. Ia pun berteriak nyaring, kepung mereka. Kita akan segera menyelesaikan pertempuran ini. Namun agak nyanyi citra jati masih dicengkam kebimbangan. Dengan nada tinggi ia pun berkata, serini. Sudahlah, serini. Hentikan. Tinggalkan suami istri itu. Serini memandang ibunya dengan tatapan mati yang menyala. Dengan geram ia pun berkata, ibu kasihan kepada mereka sehingga ibu akan melindungi mereka. Jadi apa artinya cerita ibu tentang kasih sayang kepada anaknya? Serini. Aku sayang kepadamu. Karena itu, aku minta kau tinggalkan tempat ini, karena tempat ini dan persoalan yang kau bawa, akan dapat membahayakan dirimu. Omong kosong. Jika ayah dan ibu tidak turut campur, maka kami akan dapat menyelesaikan tugas kami. Tidak ada orang yang dapat menghalangi kami. Tetapi aku tidak sampai hati melihat permainanmu yang tidak mapan itu, serini. Ibu tidak usah memberikan terlalu banyak alasan. Sekarang, aku minta ayah dan ibu jangan ikut campur. Ki Gunung Lamuk yang tidak sabar itu pun berteriak, selesaikan tugas kalian. Jangan hiraukan siapapun. Jika ada yang mencoba melindungi kedua orang suami istri itu, singkirkan mereka. Orang-orang itu mulai bergerak. Sementara itu orang yang rambutnya tergerai di bawah ikat kepalanya itu berdesis, orang tua itu tentu menjadi bingung. Kenapa? Ia tidak dapat menerima kenyataan betapa licik nyanyi Gunung Lamuk. Sedangkan di lain pihak, Nyai Gunung Lamuk adalah anaknya. Kawannya mengangguk. Katanya, kau masih memikirkannya. Jadi apa yang harus kau lakukan jika kita harus bertindak? Sudah aku katakan, kita adalah orang yang paling jahat. Meskipun aku tahu betapa rumitnya pikiran ayah dan ibu Nyai Gunung Lamuk, tetapi aku akan bertempur sesuai dengan perintah. Namun tiba-tiba saja suaranya patah. Terdengar Ki Citra Jati berkata lantang, Ki Sanak. Aku minta jangan ada yang ikut campur. Jika kalian tidak ikut campur, maka aku pun tidak akan ikut campur. Tetapi jika kalian ikut campur, maka aku pun akan ikut campur juga. Demikian pulanya Citra Jati. Itu pun wujud kecintaan ayah kepadaku. Aku mencintai anakku, Serini yang manis dan penurut. Jika ia bukan anak manis dan penurut, maka ia bukan anakku yang pantas aku cintai. Wajah Serini menjadi merah. Katanya dengan lantang kepada kawan-kawannya, kita tidak mempunyai pilihan lain. Serini, suaranya Citra Jati bergetar, pergilah. Tinggalkan tempat ini. Tetapi suara Ki Gunung Lamu mengatasinya, cepat. Kita selesaikan tugas kita kali ini. Demikianlah, maka orang-orang yang mengepung itu pun serentak bergerak. Namun Ki Citra Jati dan Nyicitra Jati pun telah bergerak pula. Dengan suara yang tersendat Nyicitra Jati pun masih berusaha untuk mencegah pertempuran yang semakin sengit, Serini. Kali ini dengarkan kata-kataku. Tetapi suaranya seakan-akan hilang dalam teriakan-teriakan yang darang ketika orang-orang itu mulai bergerak. Ki Citra Jati dan Nyicitra Jati pun segera mengambil jarak. Dengan tangkasnya mereka melenting, mencegah orang-orang itu mendekati Arna. Dalam pada itu, Serini dan Ki Gunung Lamu pun telah menyerang gelagah putih dan raraulan pula. Mereka telah terlibat kembali dalam pertempuran yang sengit. Tetapi mereka harus mengakui kenyataan, bahwa ilmu mereka tidak lebih baik dari ilmu gelagah putih dan raraulan yang bertempur bersama-sama. Kawan-kawan Serini dan suaminya yang menyertai mereka itu pun menyadari, bahwa Ki Citra Jati dan Nyicitra Jati adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Namun mereka pun memiliki bekal yang memadai. Karena itu, mereka mampu mengatur Arna pertempuran sebaiknya. Dua orang menempatkan diri menghadapi Ki Citra Jati. Dua orang menghadapinya Citra Jati. Sedangkan yang lain telah bersiap-siap memita Serini dan suaminya menangkap gelagah putih dan raraulan. Tetapi mereka terkejut ketika tiba-tiba Ki Wiracitra pun melangkah pula sambil berkata, aku tidak dapat tinggal dia melihat perlakuan yang semenamen ini. Jika ayah dan ibumu mencegah permainan licik. Serini, maka aku pun akan ikut pula. Serini yang bertempur berpasangan dengan suaminya itu pun sempat meloncat mengambil jarak sambil berteriak, Ua Wiracitra, jangan ikut campur. Ini permainan orang-orang berilmu tinggi. Yang menjawab adalah Ki Citra Jati, jangan salah duga. Serini uapmu adalah seekor harimau loreng dibuasnya rimba raya. Serini menggeram. Namun ia pun segera melihat betapa Ki Wiracitra dengan tangkasnya berloncatan di Arna. Gila, geram Ki Gunung Lamuk, orang-orang tua yang tidak tahu diri. Aku sudah mencoba mencegahnya, berkata Nyicitra Jati. Omong kosong, ibu dengan sengaja mengorbankan anak dan menantunya. Nyicitra Jati pun menjawab sambil menghindari serangan lawannya, Jika kalian mau mendengar kata-katanya, maka kalian tidak akan mengalami kesulitan. Namun agaknya masih ada kesempatan, pergilah. Tidak ada jawaban. Tetapi serangan-serangan. Serini dan suaminya menjadi semakin garang. Dalam pada itu, orang yang rambutnya panjang dan terurai di bawah ikat kepalanya itu, yang sedang bertempur melawan Nyicitra Jati sempat berkata, Susahnya, Nyipunya anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Nyicitra Jati mengerutkan dahinya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Orang yang rambutnya panjang itu menghentikan serangannya. Ia pun memberi isyarat kepada kawannya untuk berhenti sejenak. Katanya, Nyui, aku juga punya anak perempuan yang tidak mau menuruti perintah orang tua. Kau apakan anakmu? Aku bertanya Nyicitra Jati. Aku biarkan saja. Kenapa kau biarkan saja? Ia tidak mampu berbuat apa-apa. Suaminya juga seorang pengecut yang hanya dapat menangisi nasibnya yang buruk. Orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya pula, Tetapi lama-lama aku kasihan juga. Ketika cucuku hampir kelaparan, aku beri mereka tanah. Tanahku luasnya. Sebagian aku beli dari hasil aku jahat. Merampok, menyamun dan perbuatan jahat lainnya. Tetapi aku tidak pernah membunuhnya, meskipun aku berilmu tinggi. Kecuali jika aku harus mempertahankan nyawaku. Jadi, kalau aku tidak akan membunuhmu sekarang, kita tidak akan bertempur. Tetapi, tetapi anakmu memerintahkan aku bertempur. Aku tidak akan membunuhmu, kisana. Bukankah? Dengan demikian kau juga tidak akan membunuhku, tetapi kita harus bertempur. Aku tidak akan bertempur. Nyai. Jangan begitu. Nanti ki Gunung Lamuk dan nyai Gunung Lamuk marah kepadaku. Itu urusanmu. Tetapi aku tidak mau bertempur. Namun kawan orang yang rambutnya tergerai itu menggeram, setan kalian, aku yang akan membunuhmu. Melawan atau tidak lawan. Nyicitrajati memandang orang itu dengan tajam. Tetapi ia tidak melihat orang itu akan mulai menyerangnya. Orang itu masih berdiri saja di tempatnya termangu-mangu. Aku akan membunuhmu iblis betina, teriak orang itu sambil mengacu-acukan senjatanya. Sebuah kapak yang besar. Tetapi orang itu tidak segera meloncat sambil mengayunkan kapaknya. Nyicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya ia memikirkan nasib orang-orang itu. Jika mereka tidak bertempur, maka mereka akan dapat dianggap bersalah. Karena itu, maka Nyicitrajati itu pun berkata, Baiklah kita akan bertempur. Tetapi ingat aku tidak akan membunuh kalian. Nyicitrajati lah kemudian meloncat menyerang. Namun dengan demikian, mereka telah terlibat lagi dalam pertempuran. Dalam pada itu, keadaan Serini dan suaminya menjadi semakin sulit, mereka menjadi semakin terdesak. Sementara itu, kawan-kawannya tidak dapat membantunya, karena mereka harus bertempur melawan orang-orang berilmu tinggi itu. Kicitrajati pun kemudian melihat, betapa Serini menjadi semakin terdesak. Nyicitrajati pun menjadi cemas pula. Bagaimanapun juga, Serini anak mereka. Dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba Kicitrajati telah menghentakkan kemampuannya. Yang bertempur melawannya kemudian tidak hanya dua orang tetapi tiga orang, sama sekali tidak berdaya. Mereka telah terlempar dari arena dan jatuh berguling di tanah. Namun dengan sigapnya mereka bangkit dan siap meloncat menyerang. Namun serangan mereka terhenti. Kicitrajati itu duduk sambil menyilangkan kakinya di mulutnya melekat sebuah rinding, sementara tangannya telah mempermainkan rinding itu untuk mengatur nadanya. Terdengar suara rinding yang mengalunkan lagu yang khusus dengan irama yang khusus pula. Namun suara rinding itu rasa-rasanya telah menggetarkan udara menyusup menggelapar di dalam dada orang-orang yang berada di halaman itu. Bahkan Serini dan suaminya pun tidak lagi mampu memusatkan perhatiannya pada pertempuran yang sedang terjadi. Gelagah putih pun terkejut. Ketika ia berpaling, dilihatnya Raraulan menekan dadanya dengan sebelah tangannya, sementara tangannya yang lain masih menggenggam pedang. Tingkatkan daya tahanmu, Rara. Sedangkan suara itu akan dapat meruntuhkan isi dadamu. Raraulan pun kemudian berdiri tegak dengan kaki renggang. Satu tangannya diletakkannya di dadanya sambil meningkatkan daya tahan tubuhnya sampu ke puncak. Serini dan suaminya pun mengalami kesulitan pula. Mereka pun dengan cepat bergerak surut menjauhi lawannya. Apalagi ketika mereka melihat, gelagah putih nampaknya mampu bertahan. Nyicitrajati berdiri termangu-mangu. Namun ia melihat sesuatu yang sedikit mententeramkan hatinya. Suara rinding Kicitrajati pun mampu menghentikan pertempuran. Serini dan suaminya sudah bergeser menjauh agar jangkauan ilmu Kicitrajati itu tidak terlalu kuat mencengkam jantungnya. Sementara itu Raraulan pun kemudian harus memusatkan nalar budinya untuk melawan getar suara rinding itu. Ki Wirachitra pun menarik nafas dalam-dalam. Sekan akan kepada diri sendiri ia bergumam, care yang pantas untuk menghentikan pertempuran ini. Sebenarnya lah bahwa pertempuran memang telah berhenti. Kawan-kawan Ki Gunung Lamuk dan istrinya tidak lagi mampu untuk terbuat sesuatu. Mereka sibuk berusaha menyelamatkan jantung marka masing-masing dari hentakan getar suara rinding Kicitrajati. Namun yang tidak terduga itu pun telah terjadi. Ternyata Serini tidak mau menerima kenyataan itu. Ia tidak ingin ayahnya menghentikan pertempuran sebelum ia dapat membunuh lawannya. Meskipun Serini dan suaminya sudah terdesak, namun Serini masih merasa memiliki ilmu yang akan dapat dipergunakannya untuk mengakhiri pertempuran seandainya pertempuran itu berlangsung terus. Bahkan meskipun kawan-kawannya tidak membantunya. Karena itu, maka pada kesempatan terakhir itu, Serini telah mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Meskipun lawannya menghentikan pertempuran, namun Serini tidak menghiraukannya. Sebelum isi dadanya runtuh karena pengaruh ilmu ayahnya yang memancar lewat suara rinding. Itu, maka Serini berniat benar-benar membunuh kedua orang suami istri itu atau kalah satu di antaranya. Karena itu, maka Serini pun telah memungut segenggam serbuk besi dari kantong ikat pinggangnya. Kemudian dia angkatnya telapak tangannya di depan mulutnya. Dengan ilmunya yang tinggi maka Serini telah menghembus serbuk besi itu ke arah raraulan dan gelagah putih. Untunglah, bahwa gelagah putih masih tetap waspada. Ketika ia melihat Serini mengangkat tangannya dan menempatkan di muka mulutnya. Gelagah putih sudah menduga bahwa Serini akan menyerang dari jarak yang beberapa langkah itu. Sebenarnya lah, serbuk besi itu telah meluncur terhambur dengan derasnya kesasaran. Namun dengan tangkas gelagah putih meloncat, menerkam raraulan sehingga keduanya jatuh berguling. Namun dengan demikian, serbuk besi itu meluncur lewat sejengkal dari tubuh mereka. Kegagalan itu membuat Serini semakin garang. Sekali lagi ia menggenggam serbuk besi dari kantong ikat pinggangnya untuk dihembuskan dengan dorongan ilmunya ke arah gelagah putih dan raraulan. Namun ternyata gelagah putih mampu lebih cepat bertindak. Sebelum Serini sempat menghembuskan serbuk besi itu, maka gelagah putih telah berlutut pada satu kakinya, mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya kepada anak perempuan kici terajati itu. Seleret sinar meluncur dengan cepatnya. Namun sebelum seleret sinar itu menyambar dada Serini, maka telah terjadi benturan yang keras sekali. Seleret sinar dari arah lain telah menyambar serangan gelagah putih, sehingga serangan itu tidak menggapai sasaran. Namun benturan yang keras yang bagaikan ledakan itu telah menimbulkan getaran yang kuat sekali. Serini yang berdiri terdekat dari benturan itu telah terdorong dan terlempar jauh. Demikian pula Ki Gunung Lamuk. Meskipun keduanya berusaha bangkit, tetapi keduanya harus menyeringai menahan sakit di dada mereka. Sejenak Serini termangu-mangu. Namun, kemudian ia pun berdesis, marilah, kita tinggalkan neraka ini, Kakang. Karena suara rinding sudah berhenti, maka Serini dan Ki Gunung Lamuk telah terbebas pula dari cengkaman getaran suara rinding itu. Jika kemudian dada mereka terasa sakit, itu disebabkan oleh benturan ilmu yang terjadi beberapa langkah di hadapannya. Meskipun demikian, namun Serini dan Ki Gunung Lamuk itu masih sempat berusaha melarikan diri dari Arna. Gelagah putih melihat keduanya melarikan diri. Namun ia tidak dapat menyerang keduanya. Ia sadar sepenuhnya, bahwa serangannya telah dihentikan oleh Nyicitrajati yang bagaimanapun juga masih berusaha melindungi anaknya. Gelagah putih berdiri termangu-mangu. Rara wulan pun telah bangkit berdiri pula. Dengan tegang mereka berdua memandangi Ki Citrajati dan Nyicitrajati. Kalian benar-benar ingin membunuh anakku? Ger bertanya Nyicitrajati. Bukankah maksudku, bibi? Tetapi aku tidak mempunyai care lain untuk melindungi nyawa kami berdua. Nampaknya Serinilah yang benar-benar ingin membunuh kami. Nyicitrajati itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ditutupnya wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ki Citrajati pun menghampirinya. Dirangkulnya istrinya sambil berkata, Sudahlah Nyi. Beruntunglah kita, bahwa tidak ada yang terbunuh di perselisihan yang terjadi ini. Marilah, silahkan Nyi, Ki Wiracitra pun mempersilahkan. Terdengar isak Nyicitrajati. Namun kemudian terdengar Nyicitrajati itu berkata di sela-sela isaknya, Aku yang memintakan maaf bagi Serini, anggar berdua. Gelagah Putih dan Raraulan saling berpandangan sejenak. Namun keduanya memang agak bingung menanggapi sikap Nyicitrajati. Karena Gelagah Putih dan Raraulan tidak segera menjawab, makanya Nyicitrajati itu pun berkata pula, Angger berdua. Bukankah kalian bersedia memaafkan anakku? Ia memang bersalah. Tetapi aku tidak sampai hati melihat anakku itu terkapar mati di halaman ini. Sementara itu tidak seorang pun yang akan dapat selamat terkena kekuatan ilmu Muglagah Putih. Sudahlah, Bibi. Kita lupakan saja apa yang telah terjadi, tetapi bukankah kalian mau memaafkannya? Ya, Bibi. Kami telah memaafkannya. Terima kasih, Angger. Dengan demikian perbuatan anakku ini tidak lagi menjadi beban bagiku. Dalam pada itu, sekali lagi Ki Wiracitra mempersilahkan, Sudahlah, Ny. Silahkan masuk. Kita dapat berbicara di dalam. Ki Citrajati pun kemudian telah membimbingi Citrajati masuk ke dalam rumah Ki Wiracitra. Namun ketika mereka berada di pintu, maka Ki Wiracitra itu pun bertanya, Kita apakan orang-orang yang masih berada di halaman ini? Ki Citrajati dan Nyicitrajati berhenti. Nyicitrajati lah yang kemudian menjawab, Biarlah mereka pergi. Mereka ternyata tidak sejahat anak perempuanku. Ki Wiracitra termangu-mangu sejenak. Namun Nyicitrajati itu pun mengulanginya, beri kesempatan mereka hidup. Baiklah, desis Ki Wiracitra yang kemudian berkata kepada orang-orang itu, Kau dengar kata-kata Nyicitrajati. Kalian akan kami biarkan pergi. Pergilah. Menurut penilaian Nyicitrajati, Kalian tidak lebih jahat dari serini, Anak perempuan Nyicitrajati itu. Tentu saja dengan suaminya yang menghisap ilmu hitam itu. Mungkin kalian juga berada di jalur kepercayaan yang hitam. Namun menurut Nyicitrajati, Kalian masih berpengharapan untuk mencari jalan kembali. Pergilah, carilah jalan kembali itu. Atau kalian akan tetap berada di jalur kalian sekarang, Namun pada kesempatan lain, kami tidak akan mengampuni kalian lagi. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Namun Ki Wiracitra itu pun berkata, Cepat, sebelum sikap kami berubah. Orang-orang yang masih berada di halaman rumah Ki Wiracitra itu pun segera bergerak menuju ke pintu regol, langsung turun ke jalan. Orang yang rambutnya panjang bergerai di bawah ikat kepalanya sempat berkata kepada kawannya, Nah, kau lihat? Apa? Kita masih lebih baik dari Nyigunung Lamuk menurut penilaiannya ibu Nyigunung Lamuk itu sendiri. Padahal kita adalah orang-orang yang paling jahat. Kita yang tahu mana yang buruk dan mana yang baik, Namun kita tetap memilih yang buruk. Tetapi Nyicitrajati adalah orang yang jujur. Ia tahu anaknya yang jahat. Ia sama sekali tidak menghargai orang tuanya. Bahkan ia merasa sama sekali tidak berhutang budi meskipun orang tuanya sudah mengasihinya. Ya, bagaimana dengan kau? Aku hormati orang tuaku. Aku anut segala teladannya, tetapi kenapa kau menjadi seperti sekarang ini orang tuaku seorang gegeduk dari para penyamundi? Jalan-jalan sepi menuju ke pati. Persetan dengan kau, Geram warang berambut panjang. Itu. Dalam pada itu, Ki Citrajati, Nyicitrajati dan Ki Wiracitra sudah berada di ruang dalam. Namun Ki Wiracitra itu pun kemudian telah memanggil gelagah putih dan raraulan. Marilah nger. Duduklah. Gelagah putih dan raraulan duduk sambil menundukkan wajahnya. Bukankah kita sudah siap untuk makan malam? Sayang, semuanya sudah menjadi dingin. Biarlah kami ke Pakkiwan dahulu, Kakang. Kami harus mencuci tangan dan kaki kami yang menjadi kotor, sambil mengeringkan keringat kami. Silahkan, Nyai, Sahut Ki Wiracitra. Demikianlah bergantian yang lain pun pergi ke Pakkiwan pula. Baru kemudian, setelah mereka membersihkan kaki dan tangan mereka, maka mereka pun mulai menyendruk nasi. Namun sekali-sekali Nyai Citra Jati masih mengusap matanya yang masah. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi hening. Orang-orang yang duduk di Amben itu masing-masing sibuk menyuapi mulut mereka masing-masing. Ketika mereka sudah selesai, maka dengan cekatan raraulan dan gelagah putih menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor serta nasi, sayur dan lauk yang tersisa ke dapur. Bahkan kemudian raraulan itu sibuk mencucinya ditunggui oleh gelagah putih yang duduk di Amben Panjang. Namun tiba-tiba saja mereka berpaling. Nyai Citra Jati telah berdiri di pintu dapur. Jantung gelagah putih dan raraulan pun menjadi berdebar-debar. Keduanya justru menjadi bingung ketika mereka melihat Nyai Citra Jati itu berlari ke arah raraulan yang sedang berjongkok mencuci mangkuk yang kotor. Tiba-tiba saja Nyai Citra Jati itu menarik lengan raraulan dengan kedua belah tangannya. Raraulan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebelum ia menentukan sikap, Nyai Citra Jati itu telah memelutnya. Terasa titik-tilik air yang hangat tumpah di bawah raraulan. Alangkah senangnya jika aku mempunyai anak perempuan seperti kau, ger. Raraulan menjadi bingung, apa yang harus dikatakannya. Tangannya masih kotor oleh abu yang dipergunakannya untuk mencuci mangkuk yang kotor itu. Kau seorang perempuan yang berilmu. Tetapi kau juga seorang perempuan yang rajin. Kau tidak segan-segan bekerja di dapur dan bahkan mencuci mangkuk. Raraulan tidak menyahut, sementara gelagah putih yang juga sudah bangkit berdiri, termangu-mangu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wulan siasi, berkata Nyai Citra Jati, anak perempuanku yang barangkali sedikit lebih tua dari umurmu, juga seorang perempuan yang berilmu. Tetapi ia tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana seorang perempuan. Ia tidak mau masak apalagi mengotori tangannya dengan abu sebagaimana kau lakukan. Raraulan tidak menyaut. Tetapi ia masih merasakan titik-titik air yang hangat itu. Akhirnya Nyai Citra Jati melepaskan Raraulan. Ditepuknya pipinya sambil berkata, Ger, terus terang, bahwa ilmu anak perempuanku masih selapis di atas ilmumu. Tetapi berada di bawah kemampuan suamimu. Bagaiku itu tidak adil. Kau harus mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari serini. Karena itu, jika kau tidak berkeberatan, aku ingin ikut menitipkan ilmuku, agar kelak orang melihatmu yang aku ariskan itu kau pergunakan untuk berbuat kebajikan. Melindungi yang lemah dan membantu mereka yang dihimpit oleh ketidakadilan, serta dibelakangi kebenaran. Nyai, hanya itu yang terloncat dari mulut Raraulan. Nyai Citra Jati itu pun kemudian berpaling kepada gelagah. Putih, Ger. Aku minta kerelaanmu, Ger. Aku sama sekali tidak berniat memisahkan kau dari istrimu. Tetapi aku ingin ikut membantu meningkatkan ilmu istrimu. Sudah tentu dengan laku. Namun aku berjanji, bahwa aku tidak akan meninggalkan apa yang sudah ada di dalam dirinya. Aku akan mempelajarinya dengan saksama, kemudian atas landasan yang sudah ada itulah aku akan menuangkan sedikit ilmuku kepadanya. Namun segala sesuatunya terserah kepadamu dan kepada Raraulan. Karena kalianlah yang berhak memutuskannya. Bibi, gelagah putihlah yang menjawab, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya kami, terutama Raraulan, akan senang sekali menerima limpahan ilmu dari Bibi. Tetapi yang perlu kami pikirkan adalah pelaksanaannya. Kami berdua adalah pengembara yang mengemban satu pesan yang harus kami lakukan. Jika kami memikirkan kepentingan kami berdua sehingga kami terhenti di sini, maka kami akan merasa bersalah. Tidak. Kalian tidak usah berhenti di sini, jadi? Nyicitra Jati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku memang memerlukan waktu sedikit. Nyai, berkata gelagah putih kemudian, sudah aku katakan, bahwa pada dasarnya kami tidak berkeberatan. Namun kami mohon kesempatan untuk membicarakan secara khusus, apakah kami mungkin melaksanakannya. Baiklah, nger. Kalian mempunyai waktu untuk merenungkannya. Apapun yang kau putuskan, aku akan sangat menghargainya. Tetapi aku berpendapat, bahwa anggar wulan sasi sudah sewajarnya memiliki ilmu yang lebih tinggi dari serini. Anak perempuanku itu ternyata telah menempuh jalan yang sesat, apalagi menilik tatanan gerak ilmunya. Aku melihat pengaruh ilmu hitam. Aku tidak mewariskan ilmu pacar Wutah Gundala Wereng. Yang pernah aku berikan adalah dasar ilmu pacar Wutah Pusparinon C. Tetapi ilmu itu di dalam diri serini telah berbah. Aku tidak tahu, siapakah yang mewariskan ilmu pacar Wutah Gundala Wereng itu. Mungkin suaminya. Agaknya bukan suaminya. Aku tidak melihat suaminya itu mengetrapkan ilmu itu. Bahkan aku menduga bahwa ilmu serini masih lebih baik dari ilmu suaminya itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sependapat dengan nyicitra jati bahwa ilmu ki Gunung Lamuk masih belum melampaui ilmunya Gunung Lamuk. Setinggi-tingginya ilmunya masih setingkat. Baiklah, anggar berdua. Nanti kita akan berbicara. Biarlah ki citra jati dan kakang wira citra ikut memberikan pertimbangan. Mungkin mereka mempunyai jalan terbaik agar kalian dapat menerima titipanku. Tetapi tanpa mengganggu pesan pengembaraanmu, sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, nyui. Sebelum kami mengucapkan terima kasih, marilah. Mungkin kita dapat berbicara di ruang dalam, tetapi aku belum selesai. Nyui, desis rara wulan. Nyicitra jati memandang rara wulan dengan lembut. Katanya, tinggalkan saja mangkuk-mangkuk itu. Biarkan besok pagi saja kita cuci. Biarlah aku menyelesaikannya, bibi. Tinggal sedikit lagi, nyicitra jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bahagialah ibu yang anaknya rajin seperti kau. Rara wulan tidak menjawab. Sementara nyicitra jati masuk kembali ke ruang dalam. Sepeninggal nyicitra jati, gelagah putih telah berjongkok di dekat rara wulan mencuci mangkuk sambil bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Sebenarnya aku senang sekali dapat menambah ilmu. Tetapi bagaimana dengan tugas yang sedang kau reban itu kakang? Aku tidak dibatasi waktu. Tetapi jika terlalu lama kita tidak kembali dan tidak memberkan kabar apa-apa kepada keluarga kita di Mataram, di Jatianom dan di Tanah Perdikan Menoreh, mereka tentu akan menjadi gelisah. Mungkin para pemimpin Mataram yang memberikan tugas kepadamu juga menunggu-nunggu kabar, apakah kau berhasil atau tidak. Tetapi apakah kau akan melewatkan kesempatan yang sangat baik ini? Kicitra jati dan nyicitra jati merasa sangat kehilangan dengan kepergian anak perempuannya, meskipun ia mempunyai beberapa orang anak angkat. Tetapi anak angkat kicitra dan nyicitra jati tentu tidak mampu menarik hatinya, sebagaimana kau lakukan meskipun kau sama sekali tidak sengaja. Aku mengerti, kakang, desis rara wulan, tetapi bagaimana dengan kau? Dengan tugas yang dibebankan kepadamu. Aku akan menunggu sampai ilmu meningkat, rara. Mungkin tidak banyak. Tetapi bukankah itu lebih baik dari pati tidak sama sekali? Mungkin nyicitra jati memberikan kunci-kuncinya saja sehingga dalam pengembaraan kita selanjutnya, kau dapat mengembangkannya sendiri. Bahkan mungkin aku dapat membantumu. Rara wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis, kita tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan oleh nyicitra jati. Rara, berkata gelagah putih kemudian, menurut pendapatku, sebaiknya kau memanfaatkan kesempatan ini. Aku akan menunggumu. Sementara itu, dari tempat tinggal kicitra jati dan nyicitra jati, aku dapat mencari keterangan serba sedikit tentang keadaan di Wirasari. Bahkan mungkin kisah balintang sudah tidak ada di sana. Mungkin ia justru sudah berada di sekitar pati, atau jipang atau bahkan di Mataram. Rara wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah kita mendengarkan pendapat ki citra jati dan ki wira citra, kakang. Mungkin kita akan dapat mengambil kesimpulan. Aku setuju, sahut gelagah putih. Sementara itu, rara wulan pun telah selesai pula. Diletakkan mangkuk-mangkuk yang sudah bersih itu di paga bambu. Kemudian setelah mencuci tangannya, maka bersama-sama gelagah putih, maka rara wulan pun duduk di ruang dalam bersama ki citra jati, nyicitra jati dan ki wira citra. Nah, kita akan mengulangi pembicaraan kita, wulan siasi, berkata nyicitra jati kemudian. Namanya bukan wulan sasi. Kau selalu saja menyebut wulaan siasi, potong ki citra jati. Oh, siapa namanya? Tidak apa-apa, bibi. Aku tahu, kalau yang bibi maksud adalah aku, sahut rara wulan. Tetapi ki citra jati pun menjelaskan, namanya rara wulan. Ia juga menyebut namanya warasasi. Baik. Aku akan mengingatnya, nyicitra jati itu pun mengangguk-angguk. Gelagah putih dan rara wulan itu pun hanya tersenyum saja. Nah, nyicitra jati meneruskan, bagaimana menurut pendapatmu, rara? Apakah kau sudah mendapatkan kesimpulan? Rara wulan memandang gelagah putih sekilas. Sementara ki citra jati pun berkata, aku juga ingin ikut minta pendapatmu, berdua. Sepeninggal serini, kami tidak mempunyai anak yang dapat kami andalkan. Beberapa orang anak angkat kami, tidak memenuhi harapan kami. Meskipun mereka juga dapat mewarisi ilmu yang kami turunkan, tetapi kemajuan mereka lamban sekali. Kecerdasan mereka tidak setinggi kau, dan apalagi panggraita mereka yang terhitung tumpul. Rara wulan tidak segera menjawab. Sedangkan nyicitra jati itu pun berkata selanjutnya, tetapi bagaimanapun juga. Keadaan mereka aku mencintai mereka sebagaimana anak-anakku sendiri. Tetapi di dalam mewariskan ilmu, aku harus bersandar pada kenyataan, bahwa ilmu yang kau wariskan itu tidak sia-sia. Bibi, suara rara wulan merendah, aku berterima kasih sekali atas kesempatan ini. Tetapi kami masih belum dapat memecahkan masalah waktu. Kami harus melanjutkan pengembaraan kami. Kita dapat mengatur waktu sebaik-baiknya, rara, berkata kicitra jati, waktu yang diperlukan bibimu juga tidak terlalu lama. Kau sudah mempunyai landasan ilmu yang sangat kuat sehingga apa yang harus dilakukan oleh bibimu tidak akan terlalu banyak. Apalagi bibimu juga mengenal ilmu dari perguruan kedung jati yang terdapat di dalam dirimu, berbaur luluh dengan ilmu yang diwarisinya dari jalur perguruan yang lain. Rara wulan menarik nafas panjang. Ketika ia memandang gelagah putih yang duduk di sisinya, maka gelagah putih itu pun berkata, jika waktunya tidak terlalu panjang, maka baiklah. Aku tidak berkeberatan untuk menunda perjalanan pengembaraan kami. Segala sesuatunya juga tergantung kepada rara wulan, berkata nyicitra jati kemudian, semakin cepat ia memahami ilmu yang aku wariskan, maka waktunya pun akan menjadi semakin pendek. Baiklah, bibi, berkata rara wulan kemudian, aku ingin menguji diriku sendiri, apakah aku mampu menerima warisan ilmu dan nyicitra jati. Aku yakin, kau akan dapat memenuhi harapanku. Kau harus lebih baik dari serini, sehingga pada suatu saat, ada orang yang mampu meredam gejolak jantungnya yang sudah dipengaruhi oleh kepercayaan kelam yang berkiblat kepada kuasa iblis yang menghembus-hembuskan nafsu kewadagan. Tanpa mengingat bahwa pada suatu masa kelak, seseorang akan memasuki dunia yang langgeng. Ya, bibi. Mudah-mudahan aku benar-benar dapat memenuhi harapan bibi. Baik di dalam pewarisan ilmu maupun penggunaannya kelak. Aku yakin, ger, apalagi kau mempunyai seorang suami yang penglihatannya terang. Ia akan dapat mengingatkan pada saat-saat kau lupa. Namun sebaliknya, kau pun harus mengingatkannya pada saat-saat ia lupa. Ya, bibi. Jangan panggil aku bibi atau nyicitra jati, jadi bagaimana aku harus memanggil? Panggil aku ibu dan panggil kiicitra jati ayah. Bukan hanya kau, tetapi juga suamimu. Tetapi, aku mengerti, bahwa kau mempunyai ayah dan ibu kandung. Mudah-mudahan pada suatu saat kami dapat bertemu untuk mengucapkan terima kasih serta mohon maaf akan kelancangan kami, karena kami memungut kalian menjadi anak-anak kami tanpa persetujuan mereka. Rara wulan termangu-mangu sejenak. Ki wira citralah yang kemudian menyambung, maksud nyicitra jati, kalian akan diperlakukan seperti anaknya sendiri. Dengan demikian, maka pintu pengetahuan kiicitra jati dan nyicitra jati akan terbuka lebar bagi kalian, karena sebagai anak-anaknya kalian berhak mewarisinya. Terima kasih atas kemurahan hati kiicitra jati dan nyicitra jati, desis rara wulan. Panggil kami ayah dan ibu, ulang nyicitra jati. Rara wulan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, Ya, ibu. Panggilan itu terasa sekali menyejukkan hatiku. Terima kasih henger. Lukaku atas sikap dan perlakuan serini terhadap ayah dan ibunya agak terobati. Kamilah yang harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu, berkata gelagah putih. Agaknya kita memang saling membutuhkan, berkata kiicitra jati. Nah karena itu, maka besok kalian akan melanjutkan perjalanan bersama kami. Pulang. Jika besok kalian pergi, aku akan menjadi kesepian lagi. Apakah Kakang juga ingin pergi bersama kami? Kiwira Citra itu tersenyum. Katanya, ketika anak-anakku minta aku tinggal bersama mereka, aku merasa keberatan. Aku tidak dapat meninggalkan rumah ini. Tetapi bukankah mereka setidak-tidaknya bergantian sering datang kemari menengok ayahnya? Ya, mereka memang sering datang kemari. Apalagi setelah ibunya meninggal. Kiicitra jati dan nyicitra jati mengangguk-angguk. Nah, berkata Kiwira Citra kemudian, hari sudah terlalu. Malam. Silahkan kalian beristirahat. Tetapi rumahku bukan. Rumah yang memadai untuk bermalam. Ah, bukankah kami terbiasa tidur di mana-mana? Kau kira rumahku lebih baik dan lebih bersih dari rumahmu? Tentu. Aku sudah pernah pergi ke rumahmu. Rumahmu lebih besar dan lebih baik dari rumahku ini. Hanya wujudnya, jawab Ki Citra jati, tetapi rumah itu kosong. Hanya terisi paga di dapur. Tetapi bagaimanapun juga rumahmu tentu tidak sepi rumahku. Ada beberapa orang tinggal di rumahmu. Anak-anak angkat atau murid atau apa saja namanya. Kakang juga dapat mengambil satu-dua orang anak untuk mengisi kekosongan rumah ini. Ki Wira Citra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya aku juga ingin mengangkat seorang atau dua orang murid. Tetapi aku sudah tua. Aku sudah tidak pantas lagi berada di dunia olahkan huragan. Jangan menyindir kakang. Umur kita tidak terpaut banyak. Tidak. Bukan maksudku menyindir kau. Adi. Tetapi aku memang sudah berniat menyimpan senjata-senjataku. Bahkan sejak buka yumu masih ada. Ternyata tanpa senjata-senjata itu, hidupku terasa lebih damai. Tetapi jika tiba-tiba salah satu anak kakang datang dengan sikap seperti serini itu. Bersyukurlah bahwa anakku tidak melakukannya, seandainya. Hanya seandainya, desisnya Citra Jati. Terima kasih.